Geger Dunia Persilatan Jilid 5 Rupanya Lok Hiksi akan menggunakan Kong Hi sebagai sandra untuk memaksa Lin Jing menyerahkan diri jika betul berada di rumah Tia Pek, Gak. Ia cukup kenal watak Satria Kango yang sangat mengutamakan setiap kawan, asalkan bocah ini tetap berada dalam cengkeramannya, mau tak mau Lin Jing akan mati kutu dan menyerah. Diam-diam Kong Hi mengeluh, sebab hakikatnya Lin Jing tidak berada di rumah Tia Pek, Gak, apalagi ia pun tidak kenal tuan rumah itu. Sekarang Lok Hiksi melarangnya berhadapan sendirian dengan Tia Pek, Gak, sehingga tiada kesempatan untuk bicara. Akan tetapi tiada jalan lain, terpaksa ia mengiakan saja. Kemudian Lok Hiksi melambatkan kudanya dan berseru, loji, lekas. Aku ingin bicara padamu. Saat itu Yotun H.O.U. lagi pusing kepala dan napas memburu, karena didesak, dalam gugupnya darah lantas tersembur keluar dari mulutnya, kontan ia terperosot jatuh ke bawah kuda. Hiksi terkejut dan bergirang pula, tapi ia lantas mendekati dan pura-pura bertanya, kenapakah kau, loji? Karena keadaannya memang payah, terpaksa Yotun H.O.U. tak bisa berdusta lagi, jawabnya Loto A, aku tidak sanggup naik kuda lagi, boleh kau membawa diriku dan menumpang pada rumah petani di sekitar sini saja. Wah, agak repot juga kalau begini, kata Hiksi. Untuk urusan penting ini kita harus segera menuju ke Bupok. Jika kau merasa payah, bolehlah kau mengasuh saja di sini. Toh sebentar lo Sam juga akan menyusul tiba dengan kawan-kawan yang lain. Nanti kau boleh minta bantuan seorang agar tinggal di sini untuk membantu kau, sisanya hendaklahkah suruh mereka memapak kami ke Bupok. Habis itu ia lantas menambai beberapa kalimat istilah-istilah rahasia yang hanya dipahami Kilian Sam Siu sendiri tentang usahanya hendak menangkap buronan. Walaupun mendongkol karena dirinya ditinggal begitu saja di tengah jalan, kalau ketemu musuh tentu bisa celaka. Tapi ia pun tahu tiada gunanya minta belas kasihan Lotoa yang keji itu. Terpaksa ia lantas membakar. Dupa isyarat yang hanya dimiliki Kilian Sam Siu, yaitu berasal dari semacam tumbuh-tumbuhan di Kilian San, bila mana dinyalakan, asap dupa itu akan terus bergerombol di udara tanpa buyar. Ia harap rombongan B. Seng Leong akan melihat dupa isyarat itu dan akan segera memburu datang. Hiksi sendiri lantas membelokan kodanya. Ia khawatir Kong Hi merasa curiga, maka di tengah jalan ia coba memberi penjelasan bahwa segala usahanya itu adalah untuk kebaikan Kong Hi belaka. Untuk menyenangkan orang, Kong Hi juga pura-pura mengiakan saja. Tia Pek gak cukup terkenal di daerah Bupok. Ia tinggal di Sehiang, dusun barat di kota itu. Dari penduduk setempat dengan mudah Hiksi mendapat keterangan tentang perkampungan keluarga Tia itu. Ketika melihat gerbang rumah Tia Pek gak tertutup rapat di Siang Bolong, diam-diam Hiksi bergerang dan yakin Lin Jing pasti bersembunyi di situ. Sesudah pintu diketuk, keluarlah seorang penjaga tua mengamat-amati sejenak klok Hiksi, lantas berkata, Tia Samia sangat sibuk, sementara itu tidak menerima orang sakit. Kami bukan minta pengobatan ke sini, tapi kami adalah sesama anggota, kata Hiksi. Anggota? Anggota apa penjaga tua itu menegas? Diam-diam ia merasa sanksi, sebab di antara teman-teman majikan belum pernah terdapat orang seperti pendatang ini. Boleh kau katakan kepada Samia bahwa putra seorang sahabat lama Sili ingin bertemu dengan beliau, ujar Hiksi. Engkau Sili penjaga itu mengulangi lagi. Bukan, anak ini Sili, aku Silok, sungguh malang. Ayahnya telah meninggal, karena hidup sebatang kara, maka aku sengaja membawanya untuk minta menumpang di tempat Samia kalian ini. Laporkan saja kepada Samia, tentu beliau sudah tahu. Penjaga tua itu tampak ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Baiklah, harap tunggu sebentar, dan tidak terlalu lama ia pun keluar kembali, pintu dibuka dan Hiksi berdua dipersilakan masuk. Setelah mempersilahkan tamunya duduk di ruang tamu dan menuangkan dua cangkir teh, lalu penjaga itu mengundurkan diri. Ingat, anak Hi, sebelum munculnya Lim Pepek, jangan kau berpisah dari sampingku, demikian Hiksi membisiki Kong Hi. Tidak lama, terdengarlah suara gemadecingnya Logam, seorang laki-laki berusia tahun 1950-an tampak keluar dengan memainkan dua buah cakram besi, tampaknya seperti seorang guru silat. Cepat Hiksi berdiri menyambut sambil menyapa, Tia Samia, aku membawa keponakanmu ini untuk datang menyambangi engkau. Keponakanku laki-laki itu seperti agak heran. Oh, siapakah ayahmu? Ayahku adalah Libun Sing, sahut Kong Hi. Tia Pepek, aku ada kesukaran dan ingin minta pertolonganmu. Dan selagi Log Hiksi diam-diam menggerutu atas ucapan Kong Hi itu, tiba-tiba terdengar lelaki itu telah berkata, nanti dulu, sebenarnya bagaimana urusannya? Siapa ayahmu? Li. Libun Sing, nama ini belum ku kenal, rupanya kalian telah salah halaman. Jawaban ini membuat Hiksi dan Kong Hi melengak semua. Tapi Kong Hi cukup cerdik, segera terpikir olehnya, dia menyangsikan diriku ini. Wah, kira bagaimana aku harus membuatnya percaya. Sebaliknya Hiksi lantas berseru, Li Bun Sing, Li To Chu dari Tian Li Kau masakah Tia Samia tidak mengenalnya? Tian Li Kau apa segala laki-laki itu tampak kurang senang. Aku adalah rakyat biasa yang hidup prihatin, selamanya tiada hubungan dengan segala agama atau kumpulan apa-apa. Kalian tentu salah alamat, silakan mencari ke lain tempat saja. Habis berkata ia lantas berbangkit, inilah tanda menyilakan tamunya pergi saja. Tiba-tiba Kong Hi mendapat akal, cepat ia melangkah maju sambil berteriak, menanti sungai utara kembali kepada Raja Han. Bumi Raya Tian Hun akan terus berputar, bersamaan secangkir teh panas yang dipegangnya itu terus dilemparkan ke belakang, sedang tubuhnya lantas mencelat ke depan. Apa katamu seru laki-laki itu dengan melengak? Sebaliknya Alok Hik Si menjadi kebuakan karena di luar dugaan mukanya tersiram teh panas yang dilemparkan Kong Hi itu, segera ia pun menjamret ke depan, namun Kong Hi sudah menjatuhkan diri dan menggelinding ke depan laki-laki itu sambil berseru, tolong, tiap pepek. Kedua kalimat yang diucapkan Kong Hi itu adalah ajaran ayahnya, yaitu kodrahasyatian Li Hwe yang hanya diketahui oleh para Hiang Chu dan para pemimpin Tochu dari pusat dan cabang. Ternyata lelaki ini tidak paham kedua kalimat itu, tapi ia menjadi terkejut dan berpikir, jangan-jangan bocah ini memang benar putra Li Bunsing. Di sebelah lain Alok Hik Si menjadi murka, sambil menggerung ia terus melompat maju hendak mencengkeram Kong Hi, namun dengan gesit Kong Hi sudah menyusup ke belakang laki-laki itu. Pada saat itu kedua buah cakram besi laki-laki itu pun sudah melayang ke depan. Hik Si menyambut dengan memukulkan kedua tangannya sehingga kedua buah cakram itu tertolak jatuh. Legalah hati Hik Si karena kepandayan tiapek, gak ternyata hanya sekian saja, segera pukulannya menyulap pula. Samya, lekas, belum selesai laki-laki itu berseru, kedua tangan masing-masing sudah terbentur, biang, laki-laki itu tidak tahan oleh tenaga pukulan Lok Hik Si yang dasyat, kontan ia terjungkah dan muntah darah. Keruan kaget Kong Hi tidak kepalang. Ia pernah mendengar cerita dari ayahnya bahwa di antara kawan-kawannya antara lain kepandayan tiapekpek kira-kira sama kuatnya dengan beliau, makanya dia sekarang berani memancing Lok Hik Si ke rumah tiapekpek. Siapa adu geseng paman ternyata begini lemah, hanya sekali gebrak saja sudah direbohkan oleh Lok Hik Si. Oh, tiapekpek, akulah yang telah membuat celaka engka seru Kong Hi sambil menangis. Hahaha, setan cilik, kau berani menipu aku ya kata Lok Hik Si sambil terbahak-bahak dan mendesak maju. Dengan cemas Kong Hi mundur-mundur hingga mepet dinding, untuk lari terang tidak bisa lagi dan segera akan ditangkap kembali oleh Lok Hik Si. Pada saat itulah mendadak terdengar suara gemuruh, daun jendela telah didobrak dan mencelat, seorang tampak melayang masuk sambil membentak, berhenti. Siapa yang berani main gila di rumahku? Kiranya orang inilah tiapek, gak yang sesungguhnya, lelaki tadi hanya seorang hambanya saja. Maklumlah bahwa tiapek, gak adalah pemimpin cabang Tian Li Kau di Bupok, dengan sendirinya dia tidak dapat terlalu menonjol di depan umum. Ia belum pernah kenal Kong Hi, dengan sendirinya ia khawatir masuk perangkap musuh. Sebab itulah ia sendiri bersembunyi di luar jendela untuk mengintip. Ketika Hik Si dan Kong Hi menganggap hambanya sebagai pek, gak sendiri, tentu saja ia lebih-lebih curiga. Tak tersangka bahwa kewaspadaan tiapek, gak itu berbalik membuat nurusan menjadi runyam. Mestinya ilmu silatnya masih di atas Lok Hik Si, tapi sekarang dia sudah rada terlambat. Ketika dia melayang masuk, saat itu Hik Si sudah dapat menjamret dada Kong Hi. Tanpa pikir Kong Hi lantas menggigit tangan Hik Si sehingga berdarah, tapi cengkeraman itu tidak menjadi kendur, sebaliknya semakin kencang sehingga bocah itu tak bisa berkutik lagi. Ketika tiapek, gak menghantam dan terpaksa Hik Si menangkis, kontan Hik Si tergetar mundur beberapa tindak, dadanya seperti kena digodam, tak ampun lagi darah segar lantas menyembur keluar dari mulutnya. Namun dengan kencang ia tetap mencengkeran Kong Hi. Serangan tiapek, gak itu bernama Xiang Lyongkat H7, sepasang naga keluar dari laut. Pukulan satu disusul lagi dengan pukulan yang lain, terpaksa Hik Si menarik Kong Hi ke depan untuk dipakai sebagai tameng, bentaknya, boleh coba pukul saja, orang setia. Sudah tentu tiapek, gak tidak dapat menyerang seorang anak kecil, apalagi sekarang sudah jelas bocah itu adalah putra Libun Singh. He he, setan cilik ini licit benar, tapi kau tetap tak bisa lolos dari tanganku, kata Hik Si sambil terkekeh-kekeh dan mengusap darah yang masih meleleh dari mulutnya. Nah, tiapek, gak, marilah kita berunding saja. Kau ingin setan cilik ini hidup atau mati? Kau berani mengganggu seujung rambutnya, kau pun jangan harap mampu pergi dari sini dengan hidup, sahutek, gak dengan gusar. Oh, jadi kau ingin dia hidup ujar Hik Si dengan tertawa ejek. Bagus marilah kita mengadakan tukar-menukar. Jiwa anak itu terletak di tanganmu, tapi jiwamu juga tergantung padaku. Jika bocah itu kau lepaskan, segera. Aku pun melepaskan kau. Pertukaran demikian bukankah cukup adil? Dengan apa aku dapat mempercayai omonganmu, huh? Memangnya kau anggap orang setia ini. Manusia apa? Masakah aku sudi menipu kau? Aku akan mengantar kau keluar pintu rumahku dan kau baru melepaskan anak itu. Nah, bagaimana? Biarpun kau tidak menipu aku, urusan ini juga tidak dapat diselesaikan semudah itu. Habis bagaimana keinginanmu? Tanya tiapek, gak dengan menjengkol. Silakan kau menyerahkan lenjing dari Tian Li Hwe, biarlah dia berangkat bersama aku. Sesudah lenjing berada di kota raja barulah bocah ini akan ku lepaskan. Apakah kau melamun? Siapa yang bilang lim kau cu berada di tempat kus ini? Putra li bun sing ini yang bilang, masakah dia berdusta? Oh, dia yang bilang pek, gak melengak. Tapi ia lantas paham juga maksud tujuan konghi, diam-diam ia mengaku kecerdikan bocah itu. Nah, bagaimana, kau setuju tidak usulku tadi? Hiksi mendesak pula. Selagi pek, gak keragu-ragu dan merenungkan kera bagaimana harus menghadapi persoalan sulit ini, di sebelah sana konghi yang tak bisa berkutik karena dicengkeram kencang oleh lok Hiksi itu sudah lantas berteriak sekeras-kerasnya, Kau manusia jahanam ini, jangan kau harap bisa menangkap lim pepek. Huh, biar. Kukatakan terus terang padamu bahwa apa yang kukatakan sebelumnya ini semuanya adalah bohong belaka. Dia tidak berada di sini, juga tidak dibici, aku sengaja menipuka supaya kau mau membawa aku ke sini. Hiksi menjadi murka karena merasa dirinya telah diingusi oleh seorang anak kecil. Kurang ajar, kau anak jadah ini berani menipu aku dan peratnya. Huh, kau sendiri telah menipu seorang anak kecil, kaulah yang tidak tahu malu konghi balas memaki. Tia pepek, jangan kau pikirkan diriku, lekas kau bunuh dia saja. Apa susahnya jika kau ingin mampus? Tapi sementara ini aku belum ada minat untuk membunuh kau, ujar Hiksi sambil menotok hiatu konghi. Nah, Tia pek, gak, bolehlah kau ikut aku ke kota raja dan menyerahkan diri saja. Hektometer, luput menangkap pemeran utama, tokoh kelas 2 juga bolehlah. Hektometer, jangan kau mentang-mentang di sini, kau tidak nanti dapat keluar dari rumah ini kata pepek, gak dengan geram. Oh, kau ingin membunuh aku Hiksi menegas dengan tertawa. Sedikit kau bergerak saja tentu anak ini akan mampus lebih dulu. Apalagi kau pun belum tentu mampu menangkan aku, bahkan sebelum kau dapat berbuat apa-apa mungkin segenap keluargamu ini sudah kami sapu bersih. Kau ingin lihat bukti bukan habis berkata mendadak ia bersuit keras-keras dan panjang. Hanya sebentar saja terdengarlah suara riuh ramai orang dan kuda. Penjaga tua tadi tampak masuk melapor. Bahwa di luar ada serombongan laki-laki bengis sedang menggedor pintu dan minta bertemu dengan Tia Samya. Kiranya rombongan itu adalah beseng liong dan jago-jago pengawal istana yang sudah menyusul tiba. Bagaimana Tia Pek, gak desak Hiksi pula. Kau mau menyerahkan diri saja atau minta disapu bersih? Bunuh dia saja, Samya, kita segera melarikan diri usul si penjaga tua dengan gusar. Kiranya di rumah Tia Pek, gak ada sebuah jalan rahasia di bawah tanah yang bisa menembus keluar. Hahaha. Apakah kau ragu-ragu, Tia Pek, gak Hiksi mendesak pula sambil mengeluarkan senjatanya, tanduk menjangan. Baik, aku akan ikut kau dan menyerahkan diri mendadak Pek, gak menjawab dengan suara berat. Hiksi lantas mengeluarkan sebuah borgol baja, katanya, suruhlah budak tua itu membelenggu kedua tanganmu sendiri. Jangan, Samya. Lekas bunuh saja dia selasih penjaga tua dengan geram. Tak perlu banyak bicara, loong, lekas belenggu tanganku, kata Pek, gak. Betapapun juga aku akan menghadapi segala resiko. Bocah ini benar-benar adalah putra yatim Libun Singh. Tiada jalan lain terpaksa penjaga tua itu menurut dan memasang borgol di tangan sang majikan. Sudahlah, kalian boleh menyelamatkan diri sendiri-sendiri saja, kata Pek, gak dengan pedih. Tanpa pamit lagi dengan anggota keluarganya segera ia mendahului. Berjalan di depan, seperti pesakitan saja ia digiring pergi oleh loong Hiksi. Akan tetapi sebelum mereka keluar, terdengarlah suara gemuruh yang ramai, pasukan pegawai istana sudah berhasil menjebol dinding pintu gerbang dan menyerbu masuk. Pasukan pengawal itu dipimpin oleh wakil komandan Hem Lim Kun yang bernama Holan Bing yang merupakan atasan langsung loong Hiksi. Begitu melihat loong Hiksi, Holan Bing lantas bergelak tertawa, katanya, Loh Loh Toa, hebat benar kau. Apakah bocah ini putra Libun Singh? Benar, berkat rezeki Taijin, paduka Tuan, kita telah dapat menangkapnya, sahut Hiksi. Dan siapa lagi orang ini? Tanya pula Holan Bing. Dia adalah pemimpin cabang Tianli Kau di Bupok. Sini. Lalu bagaimana dengan Lim Jing? Sementara ini belum jelas, tapi kita akan mendapat keterangan dari kedua orang tua dan muda ini, demikian jawab Hiksi. Padahal dia sudah mendapat berita tentang beradanya Lim Jing di Bici, namun dia sengaja jual mahal dan merahasiakannya dahulu. Apostrof. Hahaha, tidak kecil juga jasamu ini lambing tertawa. Baiklah, coba geledah rumah ini, tawan seluruh penghuni rumah ini. Namun anggota keluarga Tiapegak sudah meloloskan diri melalui jalan rahasia di bawah tanah, sudah tentu pasukan pengawal itu tidak menemukan seorang pun. Rasanya kedua persakitan ini harus lekas-lekas digiring ke kota raja saja daripada tertunda lama-lama di sini, Begundalnya tidak sedikit, untuk menangkapnya biarlah kita berdaya pula secara teratur, demikian usul Hiksi. Holland Bing setuju, segera ia memberi perintah untuk segera berangkat dan membakar rumah Tiapegak. Dalam perjalanan Hiksi menambahkan pula borgol di kaki Tiapegak dan diserahkan di bawah pengawasan Besengliong. Hanya sekejap saja api sudah berkobar-kobar. Penduduk setempat menjadi ketakutan dan tidak berani memadamkan kebakaran itu ketika melihat serombongan pasukan kerajaan yang galak membakar rumah dan menangkap orang. Dengan gembira karena hasil usahanya itu, sepanjang jalan Lok Hiksi terus membual tentang kecerdikannya sendiri dan kira bagaimana seorang diri telah membongkar cabang Tianli Hwe di Bupok. Di samping itu ia pun tidak lupa menyanjung kecekatan Holland Bing yang telah datang tepat pada waktunya untuk membantu. Akan tetapi rasa gembira mereka itu tidak berlangsung lama karena tidak jauh sesudah mereka meninggalkan tempat kediaman Tiapegak, tiba-tiba terdengar suara drapan dan keleningan kuda yang ramai, dari depan tampak mendatangi secara berbondong-bondong serombongan penunggang kuda. Hanya dalam sekejap saja tujuh atau delapan penunggang kuda itu sudah tiba, seorang di antaranya adalah laki-laki berbaju biru bersatu kuda dengan seorang nona cilik. Karena Lok Hiksi sendiri sudah lemas akibat pukulan Tiapegak tadi, pula ia harus menjagali Konghi, maka cepat ia membawa Konghi melompat turun dan membiarkan Holland Bing dan anak buahnya maju ke depan untuk menghadapi pendatang-pendatang itu. Pasukan pengawal Holland Bing itu berjumlah tiga belas orang belum terhitung B. Sengliong dan Lok Hiksi. Sudah tentu ia pandang enteng pihak lawan yang cuma berjumlah tujuh sampai delapan orang itu. Segera Holland Bing bergelak tertawa dan membentak, Hai, kawanan bandit yang buta, kau berani merintangi perjalanan tuan besarmu, apakah kau tahu siapakah tuan besarmu ini? Jika Land Bing masih berlagak garang, adalah sebaliknya Lok Hiksi menjadi kaget dan khawatir ketika mengenalikan si lelaki baju biru dan si nona cilik itu bukan lain adalah orang-orang yang diketemukan di kelenteng semalam, di mana Hyotun Hau telah menderita luka dalam akibat pukulan lelaki baju biru itu. Sekarang mereka datang lagi dengan membawa kawan-kawannya, terang maksud tujuan mereka adalah menuntut balas kejadian semalam. Padahal betapa tinggi ilmu silat si baju biru yang lihai itu sudah disaksikan sendiri oleh Hiksi. Peduli apakah kau tuan besar atau tuan kecil balas bentak si lelaki baju biru. Lekas enyah kau, yang hendak ku cari bukanlah kau. Jika kau masih rewel, tentu kau akan celaka sendiri. Holland Bing menjadi gusar, baru saja dia hendak bertindak, sekonyong-konyong terdengar seruan si nona cilik sambil menuding, Nah, itu dia, lelaki bermuka kuda itulah yang semalam hendak membunuh aku. Baru selesai ucapannya, secepat kilat seorang dari rombongannya lantas memelompat meninggalkan kudanya, bagaikan alang menyambar kelinci saja, dari atas dia terus pentang tangan hendak mencengkeram B. Sengliong. Buru-buru Sengliong mencabut gelok dan membacok tangan lawan. Dalam keadaan terapung di udara, mestinya orang itu tidak dapat menghindar, sebelah lengannya seharusnya akan terpapas kutung oleh serangan B. Sengliong itu. Namun gerakan orang itu ternyata gesit luar biasa, mendadak ia berjumpalitan di udara sehingga bacokan Sengliong mengenai tempat kosong, menyusul kakinya terus menendang sehingga golok B. Sengliong berbalik mencelat ke udara. Sesudah berjumpalitan dan menurun ke bawah, gayanya tetap masih menubruk seperti tadi, tanpa ampun lagi kuduk B. Sengliong kena dicengkram. Apa yang terjadi ini sungguh cepat luar biasa sehingga sebelum Holan Bing sempat memberi pertolongan. Tau-tau B. Sengliong sudah terseret turun dari kudanya. Nona Hoa, kira bagaimana orang ini harus diberi hukuman yang setimpal tanya laki-laki itu kepada si Nona Cilik. Mengingat dia belum sempat membuat susah padaku, bolehlah jiwanya diampuni dan cukup patahkan kedua tangannya saja, kata si Nona. Baik laki-laki itu mengiakan. Maka terdengarlah suara krak-krak dua kali, kontan kedua lengan B. Sengliong telah dipuntir patah oleh orang itu. Keruan semangat Lok Hiksi hampir-hampir terbang ke awang-awang saking takutnya. Cepat ia menyeret Konghi dan diam-diam hendak mengeluyur pergi. Namun Tiapek, gak mendadak membentak, rantai borgol kakinya tiba-tiba digunakan untuk menyabet ke arahnya. Mestinya rantai borgol kaki Tiapek, gak itu dipegang oleh seorang jago pengawal, tapi karena terkesima menyaksikan pertarungan sengit itu, tanpa terasa rantai borgol itu kena dibetot oleh Tiapek, gak. Sungguh mimpi pun Hiksi tidak menduga bahwa mendadak Tiapek, gak dapat menyerangnya. Maka tangannya menjadi pecah kena disabet oleh benda keras itu, terpaksa ia harus melepaskan Konghi. Dan pada saat itu juga terdengar si nona cilik lagi berseru, engkoh cilik itu adalah tuan penolongku, siapa yang berani mengganggu dia boleh kalian membunuhnya saja. Kejut dan gusar pula Holland Bing menghadapi lawan-lawan yang tangguh itu, cepat ia memberi perintah, Lita Icin, kalian berlima tangkap kembali buronan-buronan itu. Sisanya ikut aku melabrak musuh. Lita Icin adalah salah seorang kapten pasukan pengawal, ilmu silatnya cukup tinggi dan merupakan wakil Holland Bing maka rasanya tidaklah susah untuk menawan kembali seorang pesakitan yang masih terborgol dan seorang anak kecil yang tak bisa berkutik karena tertotok. Namun di pihak lain si lelaki baju biru juga lantas membentak, rupanya pembesar anjing ini ingin cari mampus juga ketika dia memberi tanda, serentak kawan-kawannya lantas menerjang maju. Saat itu dua jago pengawal baru saja hendak mencengkeram Li Konghi. Mendadak laki-laki baju biru itu membentak, roboh berbareng itu dari atas kudanya dua buah tau keting, paku penembus tulang, terus disambitkan secepat kilat, kontan kedua perwira itu terjungkal sambil menjerit ngeri, terang jiwanya sudah melayang. Tiga jago pengawal yang lain sedang mengembut tiap pegak yang masih diborgol, terpaksa pegak hanya menggunakan tenaga jarinya untuk memutar rantai borgol kaki laksana ruyung sehingga ketiga perwira itu tidak berani mendekat. Pada saat lain, si lelaki baju biru dan si nona cilik sudah memburu tiba. Seru lelaki itu, entah siapakah pesakitan ini, coba kau tanya engkau cilik itu apakah kawannya atau bukan? Kiranya rombongan orang-orang ini sangat mengutamakan perbedaan antara budi dan dendam serta tidak ambil pusing kepada urusan orang lain, mereka bukanlah kaum pendekar yang suka membela keadilan, terhadap urusan negara juga tidak mau tahu sebaliknya mereka juga tidak mau membantu kejahatan dan membunuh secara ngawar. Asal mereka tak diganggu, maka mereka pun tidak mau mengganggu. Karena Konghi pernah menolong si nona cilik, maka lebih dulu si lelaki baju biru membinasakan kedua perwira yang hendak menangkap bocah itu. Sedangkan ketiga perwira yang mengembut tiap pegak tidak diapa-apakan olehnya. Dengan tertawa si nona cilik lantas membangunkan Konghi, katanya, Semalam kau telah menolong aku, maka sekarang aku pun balas menolong kau. Eh, apakah lelaki yang di Borgol itu adalah kawanmu? Karena tertotok, Konghi tidak bisa bergerak dan berbicara. Namun ketiga perwira yang mengeroyok tiap pegak sudah menjadi ketakutan kalau-kalau Konghi menerangkan duduknya perkara, Apalagi mereka sadar bukan tan dengan si lelaki baju biru, maka tanpa ayah lagi mereka lantas lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Holan Bing menjadi besar, segera ia menerjang maju dengan kudanya. Tapi kontan si lelaki baju biru menyambutnya dengan enam buah tau keting. Sudah tentu kepandaian Lan Bing jauh di atas perwira-perwira tadi, Sekali ruyungnya berputar, terdengarlah suara mendering-nyaring, Sekaligus ke enam buah paku si lelaki baju biru telah kena disampuk jatuh semua. Menyusul ruyungnya terus menyabet pula ke arah Konghi. Syukurlah si nona cilik keburu merangkul Konghi terus menggelinding ke samping sehingga ruyung Holan Bing mengenai tempat kosong. Lo tai siok, lekas kau maju untuk menghajar bangsat busuk ini seru si nona cilik. Sungguh gusar Lan Bing tak terkatakan, sebagai pembesar tinggi masakah dimaki si nona sebagai bangsat. Dengan menggertak murka segera ruyungnya menyabet pula. Bangsat anjing, berani kau mengganggu seujung rambut syoda kami, Segera kucincang hancur luluh badanmu mendadak seorang mementa dan tahu-tahu sebuah ruyung lain juga telah menyambar tiba. Segera terjadilah ruyung lawan ruyung dengan serunya. Plak, kedua ruyung emas itu mendadak terlibat menjadi satu. Lepas bentak si lelaki silo. Tapi Holan Bing juga lantas membetut sekuatnya sambil melarikan kudanya dengan maksud menyerep jatuh lelaki silo itu. Tak terduga tenaga orang silo ternyata luar biasa hebatnya, kuda Holan Bing berbalik terseret mundur beberapa langkah. Keruan Lan Bing terkejut, sekuatnya ia mengerahkan tenaga ke ujung ruyungnya dengan maksud melepaskan libatan kedua senjata itu. Sekonyong-konyong ruyung Holan Bing putus menjadi dua, kiranya lelakangnya tetap kalah setingkat dengan lelaki silo itu. Begitu kedua kekuatan dikerahkan dan dipuntir, ruyung Holan Bing lantas patah. Tetapi hal ini malah menguntungkan dia, karena tiada halangan lagi, segera kudanya membedal secepat terbang ke depan dan selamatlah dia. Melihat komandannya sudah kabur, dengan sendirinya anak buahnya ikut kacau balau dan melarikan diri. Sendiri-sendiri, untuk ini rombongan si Nona Cilik juga tidak mengejar. Hanya Lok Hiksi saja yang tidak sempat mencemplak kudanya, dia telah kena dibekuk oleh si lelaki baju biru. Nona Hoa, orang ini adalah salah seorang bangsat kemarin malam itu, apakah dibunuh saja tanya lelaki itu? Si Nona Cilik sedang sibuk dan tidak mampu membuka hiat tukung Hi yang tertotok, maka dia menjawab acuh tak acuh. Semalam dia tidak terlalu jahat, engkau Cilik ini pun memanggil paman padanya, maka bolehlah dilepaskan saja. Hi, jangan, jangan dilepas. Justru Jahanam ini adalah biang keladi dari kejadian ini, dia telah membohongi anak Hi dan bersekongkol dengan pihak kerajaan untuk menangkap Lim Kau Chu. Maka jangan kalian melepaskan dia demikian serupek, gak cepat. Ia mengira orang-orang ini tentu adalah golongan pendekar Kang Ho dan tentu ada hubungan baik dengan Li Bun Sing, makanya beramai-ramai mereka datang menolong putranya. Tak taunya sama sekali dugaannya telah meleset. Orang-orang itu tidak ambil pusing kepada seruannya. Orang Silo itu adalah pemimpin rombongan, segera ia menjawab dengan dingin, aku tidak peduli urusan kau cuh kalian. Sekali Syo Chia kami bilang lepaskan, maka tidak perlu kau ikut campur bicara. Sebagai seorang ksatia, sudah tentu pek, gak sangat mendongkol atas sikap orang yang kasar itu, terpaksa ia pun tidak bersuara lagi. Sementara itu Lok Hiksi sudah lantas mencemplak ke atas kudanya dan melarikan diri. Kemudian orang Silo itu melolos golok seorang kawannya dan mendekati tiap pek, gak. Hanya dua kali bergerak saja ia telah memutus borgo kaki dan tangan pek, gak. Katanya, kita tak perlu saling bertanya, kulihat. Kau juga seorang laki-laki sejati, maka bolehlah kau pergi saja. Dan bagaimana dengan bocah ini tanya pek, gak. Engkau cilik ini telah menolong Syo Chia kami, sudah. Tentu majikan kami akan memperlakukan dia dengan baik. Kau jangan khawatir, sahut orang Silo. Tidak bisa, kata pek, gak. Dia adalah putra yatim sahabatku, kalian tidak dapat membawanya pergi. Dalam pada itu tiba-tiba Sinona Cilik telah berseru, lokai siok, lekas kemari. Dia seperti kena ditotok orang, aku tidak mampu membukanya. Rupanya ilmu tiam hiat merupakan kepandayan tunggal lok hiksi sehingga orang lain tidak sembarangan dapat membuka hiatu yang ditotoknya. Meski Sinona Cilik dan pengiring-pengiringnya juga tidak mampu membuka totokan di atas tubuh konghi itu. Pek, gak juga tidak berani coba-coba, dengan nada dingin ia berkata, nah, ini adalah perbuatan Jaihanam Shilok itu, cuma sayang orangnya sudah kalian lepaskan. Huh, jika mampu mengapa kau tidak menolongnya? Apa gunanya menyindir saja si lelaki sila mendengus? Hektometer, ilmu tiam niat demikian rasanya juga tidak sukar bagi kita, tentu kita dapat menolongnya nanti. Marilah kita berangkat. Berulang kali pek, gak diperlakukan secara kasar, sungguh tak terkatakan mendongkolnya. Ia lihat konghi telah dibopong ke atas kuda oleh orang silau itu. Segera ia berteriak pula, hi, mengapa kalian tidak tahu aturan begini? Siapa sebenarnya kau ini? Sudahlah, jangan banyak ruwal lagi kata si orang silau sambil memberi tanda untuk berangkat. Dalam pada itu konghi sendiri juga sangat gelisah, celakanya dia tidak mampu bicara, hanya sepasang matanya saja berulang-ulang mengedipi si nona cilik. Engkau cilik ini rupanya ingin berkata apa-apa, ujar si nona. Ya, baiklah, tampaknya orang ini merasa berat meninggalkan kau, maka biarlah dia ikut ke rumahku saja. Eh, rumah kita mana boleh didatangi sembarangan orang cepat si orang silau mencegah. Kau membawa pulang seorang asing mustahil layahmu takkan mematahkan kedua kakinya. Jika terjadi demikian, maksud baikmu bukankah berbalik akan membuat celaka padanya? Orang silau itu adalah pengurus rumah tangga, si nona terpaksa tak berani membantah, katanya kepada pek, gag, ku minta dia menjadi temanku, sudah tentu akan kulayani baik-baik, harap jangan khawatir. Paman lo adalah pengurus rumah tangga kami, dia tak mau menyambutmu, maka jangan kau memaksanya. Mari kita pergi, ayahmu menunggumu, kata lelaki baju biru itu. Siapa sudi ke rumahmu? Kumaukan anak ini ditinggal sahut dia pek, gag murta. Orang silau itu sudah menjunjung kong hik ke atas kuda dan terus hendak melarikan kudanya. Tiba-tiba dia pek, gak memelompat maju dan menariknya. Kau sungguh tak tahu tingginya langit dan dalamnya bumi, hektometer, rupanya mau cari mampu siap bentak lelaki itu sambil menyabatkan cambuknya. Tia pek, gak memakai rantai untuk menangkis. Tapi permainan cambuk lelaki itu lincah laksana naga bermain di air. Tia pek, gak terkena dua kali cambukan, dia menggerung keras, rantai ditarik terus melibat cambuk. Penaga mereka berimbang, lawan tak dapat ditarik jatuh, tapi kudanya tetap berjalan sehingga tia pek, gak pun terseret sampai beberapa langkah. Si lelaki baju biru putar kepala kudanya, katanya dengan tertawa, bahwa nona kami mau bersahabat pada anak itu, itulah suatu rezeki besar baginya. Taruh kata omonganmu benar seluruhnya, seharusnya kau bergirang untuk keponakanmu, mengapa sebaliknya kau terus-menerus cari perkara saja. Baik, rantaimu tadi aku yang memutusnya, sekarang biarku tambahi sebuah papasan lagi. Sekali golok di ayun, rantai itu putus. Hanya tinggal beberapa dim yang digenggam dalam tangan tia pek, gak. Golok lawan tampaknya menyentuh tangan tia pek, gak tapi ternyata tak melukainya. Pamanan, hebat sekali permainan golok musinona kecil bertepuk tangan memuji. Begitu tia pek, gak terputus rantainya, ketujuh orang dan kedua anak itu pun sudah dibawa lari oleh kudanya. Masih terdengar dari jauh yang dipanggil pamanan itu. Tertawa, rupanya anak ini mempunyai riwayat juga, pagi tadi Kang Hei Tian juga cari perkara padaku. Tak lain tak bukan juga hendak menyelidiki anak ini. Hih, sedang Kang Hei Tian saya tak kupidulikan, apalagi segala macam lim kaucu atau bok kaucu. Tia pek, gak terkejut, pikirnya, bukankah yang dimaksudkan itu Kang Tai Hiap? Mengapa Kang Tai Hiap juga mencari anak itu? Orang-orang itu berkepandayan tinggi, percuma saja aku mengejarnya. Biarlah, begitu ku bereskan urusan di rumah, aku segera akan menuju ke NIO Keh Cheng di Soatang untuk menemui Kang Tai Hiap. Benar aku tak begitu kenal dengannya, tapi mengingat dia seorang pendekar yang budiman, tentu suka membantuku. Kembali ke dalam desa, dilihatnya beberapa rumah sudah terbakar habis. Api masih menyala, para tetangga sedang sibuk memadamkan kebakaran itu. Begitu melihat kedatangannya, mereka segera mengerumuni dengan berbagai pertanyaan, Tia pek, gak tak punya banyak waktu luang. Dia mencari seorang murid Tian Li Kau, setelah memintanya supaya menyampaikan berita pada keluarga di rumah, Tia pek, gak segera bergegas meninggalkan tempat itu. Tengah berjalan, tiba-tiba dua ekor penunggang kuda berlari mendatangi. Diam-diam Tia pek, gak memuji kepesatan kuda mereka di samping khawatir jangan-jangan kawanan orang tadi datang lagi. Tepat pada saat itu, kedua penunggang kuda sudah berhenti di hadapannya. Seorang lelaki pertengahan umur yang berwibawa dan seorang pemuda cakap memelompat turun. Tia pek, gak kembali terkejut. Meta lelaki pertengahan umur itu. Bersinar tajam sekali, suatu tanda bahwa dia tentu seorang tokoh silat yang berkepandaian tinggi. Sebaliknya setelah mengawasi Tia pek, gak, lelaki itu pun agak heran, lekas ya memberi hormat. Ujarnya, maaf, saudara. Aku hendak mohon bertanya padamu. Silakan, sahut pek, gak. Ada tiga lelaki dan seorang anak yang naik kuda. Entah apakah saudara pernah melihatnya, orang itu memberi urayan tentang wajah dari orang-orang yang ditanyakan itu. Terang yang dimaksudkan itu ialah kilian samsyu dan likonghi. Tia pek, gak tergerak hatinya dan buru-buru balas bertanya, bukankah saudara ini keng tai hiap? Ah, tak berani ku terima pujian sedemikian tinggi itu. Tetapi aku memang benar keng hei tian. Saudara tentu juga kaum buen, Sudikah memberitahukan nama saudara yang mulia? Kiranya melihat pada siang hari di desa itu timbul kebakaran, keng hei tian mengajak muridnya, yak lenghong, melarikan kudanya ke situ. Siapa tahu nanti akan mendapat berita apa-apa dan secara kebetulan mereka berjumpa dengan tiap, gak. Keng hei tian juga tahu kalau orang di hadapannya itu mempunyai lukang tinggi. Pula dari sikap dan pakaiannya yang penuh dibu, nyata orang itu baru saja habis berkelahi, maka ia lalu turun dari kudanya. Keng tai hiap, aku justru hendak mencari musru Tia pek, gak dengan kegirangan. Ia segera menuturkan apa yang telah dialaminya tadi. Keng hei tian pun. Menceritakan juga tentang li bun sing menitipkan anak yang sudah sebatang kero itu. Apakah rombongan orang-orang itu sudah lama perginya tanya Keng hei tian pula. Kira-kira baru satu jam dengan mengambil jalan ini. Gerombolan itu tetap hendak membawa hiji pulang, katanya untuk teman nona majikan mereka. Segera Keng hei tian menyanggupi akan merebut kembali anak itu. Baik, jika ada berita apa-apa harap Keng tai hiap suruh orang menyampaikannya pada Tio Su Leong, Kepala Keng leong poh dibici. Kudoakan mudah-mudahan Keng tai hiap berhasil. Rumahku sudah dibakar habis oleh kaki tangan kerajaan, aku pun tak dapat tinggal lama-lama di sini, kata Tia pek, gak. Setelah menimbang terimakan urusan, legalah hati Tia pek, gak. Ia anggap sebagai jago nomor satu di dunia persilatan dan tentu mudahlah bagi Keng hei tian untuk merebut kembali anak itu, apalagi kalau Keng hei tian suka memunggut anak itu sebagai murid. Mengenai ia sendiri karena sudah ketahuan siapa dirinya, ia tak dapat menunggu berita di bupok lagi, maka ia ambil keputusan menuju saja ke bici menemui kaucu mereka, Lim Jing, untuk melaporkan tentang berita Li Bun Sing dan putranya. Sekarang marilah kita ikuti Keng hei tian. Jago itu segera mengajak muridnya melakukan pengejaran menurut arah yang ditunjukkan Tia pek, gak. Memang benar di sepanjang jalan terdapat bekas-bekas tapa kaki kuda. Dari jejaknya, rombongan itu terdiri dari 7 sampai 8 ekor kuda. Ini sesuai dengan keterangan Tia pek, gak tadi. Diam-diam Keng hei tian merasa lega. Ia yakin menjelang petang, berkat kudanya yang tergolong kuda jian lima, kuda yang sehari dapat menempuh seribuli, tentu dapat menyusul mereka. Di luar dugaan, Keng hei tian berhadapan dengan sebuah jalan simpang tiga dan jejak perburuan ia itu pun hilang. Eh, apakah orang-orang itu bisa mensulap? Mengapa jejaknya hilang lenghang berseru heran? Sebagai seorang tokoh persilatan yang berpengalaman, setelah merenung sejenak, tahulah Keng hei tianmu sababnya, mereka tentu sudah mengira akan dikejar, maka dibuatnya lah sedikit muslihat. Mereka tentu telah membungkus kaki kudanya dengan kain tebal agar tak kelihatan bekas tapaknya. Kita tak mengetahui mereka mengambil jalan yang mana. Siapa tahu simpang tiga ini masih mempunyai persimpangan lagi. Ini tentu menyulitkan sekali. Suhu, menurut pendapatku, kau takut menghadapi kesulitan tukas suhunya. Murid bukan takut kesulitan, tetapi hanya berpikir. Berpikir apa, lekas bilang yang jelas kembali hatian menegurnya. Kukira karena hendak membalas budi, maka nona itu menyuruh orangnya mengambil Lisute dan tentu takkan mencelakai Lisute. Si orang baju biru itu juga pernah mengatakan kepada Suhu, bahwa begitu pulang ia akan melapor pada majikannya untuk menyampaikan. Kehendak Suhu. Di dunia ini siapakah yang tak ingin berkenalan dengan Suhu? Kelak dia pasti akan membawa Lisute berkunjung pada Suhu. Menurut pendapatku, daripada mengikuti jejak orang yang tiada menentu, lebih baik kita pulang dan menunggu kunjungan mereka, Sahut Leng Hong. Ternyata Leng Hong mempunyai pertimbangan sendiri. Kali ini dia ikut keluar bersama Suhunya dengan harapan nanti dapat berkenalan dengan tokoh-tokoh yang ternama. Tetapi ternyata selama mengadakan perjalanan itu, Suhunya tak pernah berkunjung pada seorang pun tokoh persilatan. Bahwa kini Putra Libun Sing dilarikan orang yang tak diketahui asal-usulnya, tentu akan memakan waktu yang panjang untuk mencarinya. Ia tetap memikirkan U Bun Hyeong yang sedang merawat diri di rumah keluarga Kang. Jika U Bun Hyeong siang malam bergaul dengan Kang Hyo Hau, bukankah pemuda itu nanti yang menang dalam memperebutkan hati Kang Hyo Hau? Usul Leng Hong itu walaupun berdasarkan kepentingan pribadi, tampaknya memang beralasan. Tetapi setelah berpikir sejenak. Kang Hyo Tian menolak, tidak. Kalau menunggu di rumah mungkin kita akan sia-sia belaka. Lebih baik kita teruskan perburuan kita ini. Walaupun dengan jalan tak berujung dan tak berpangkal begini Leng Hong mengeluh putus asa. Bukan sama sekali tiada ujung pangkalnya. Bukankah mereka berjumlah 7-8 orang? Kalau kita bertanya-tanya di sepanjang jalan, masakah tak dapat memperoleh beritanya? Libun Sing telah minta tolong padaku. Kalau aku tak mampu lekas membawa pulang anaknya, hatiku tentu tak enak. Leng Hong tak berani membantah lagi dan terpaksa ikut suhunya. Pertama mereka mengambil jalan simpang yang di sebelah kiri. Sampai tahun 1950-an li jauhnya dan sudah bertanya pada beberapa orang yang dijumpainya bahkan pada pemilik-pemilik kedai di pinggir jalan, tetap mereka mengatakan tak pernah melihat rombongan penunggang kuda itu. Kang Hei Tian balik dan mengambil jalan di tengah. Di situ pun mereka bertanya pada beberapa orang, ada yang takut mengatakan karena tak tahu siapa Kang Hei Tian itu. Akhirnya dari seorang pak tani yang sedang meluku di sawah, berhasillah mereka mendapat berita. Rombongan penunggang kuda yang ditanyakan itu memang tengah hari tadi lewat di situ. Padahal saat itu sudah menjelang petang. Malam tak leluasa meneruskan perjalanan karena tak dapat bertanya orang, terpaksa guru dan murid itu menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah berangkat. Tak lama berjalan, ah, lagi-lagi bertemu dengan jalan simpang tiga. Mereka melakukan penyelidikan seperti kemarin, karena banyak membuang waktu, mereka makin kehilangan jejak. Dari titlik mereka masuk ke wilayah Soasai. Waktu bertanya pada orang, ternyata sudah lima hari yang lalu, rombongan penunggang kuda itu lewat di situ. Ya, biar lambat asal tepat. Tetapi apalacur, beberapa hari kemudian pada waktu tiba di daerah pedalaman gunung yang sunyi, mereka tak memperoleh keterangan tentang rombongan berkuda itu. Sampai di sini tak tahan lagi lenghang untuk membisu, lagi-lagi ia memperdengarkan lagu lama supaya menghentikan pengejaran yang sia-sia itu. Keng Hei Tian menghela nafas, ya, kita ganti jalan yang satunya, nanti beberapa hari lagi akan ku pertimbangkan. Tai Tong adalah pangkalan Kepang Utara. Kita ke sana meminta bantuan pada Tiong Pangcu. Dalam putus asanya, Keng Hei Tian tetap masih memiliki setitik harapan. Hari itu ketika sedang berjalan, tiba-tiba di sebelah depan ada dua ekor kuda sedang dilarikan dengan cepat. Rupanya kuda-kuda itu juga kuda istimewa. Penunggang kuda itu tentu bukan orang sembarangan. Ayo, kita kejar, kata Hei Tian. Kuda merah Keng Hei Tian dan kuda putih lenghang amat tajam sekali perasaannya. Melihat jenis kawannya, timbulah nafas untuk mengalahkan. Tanpa dicambuk lagi, kuda-kuda itu mencongklang pesat. Namun lewat sepenyulutan dupa lamanya baru jarak mereka makin dekat. Saat itu Keng Hei Tian lah yang terkejut. Ternyata kedua penunggang kuda yang dikejarnya itu perwira-perwira militer. Kuda mereka memakai cap bakar kerajaan. Hei Tian pernah melihat milik istana, sepintas pandang taulah ya kalau tanda itu merupakan pertandaan dari pihak istana. Terang kedua orang itu utusan dari pihak Taiowe, istana. Tak enak untuk bertanya pada mereka. Entah ada urusan apa mereka sampai begitu terburu-buru, pikir Hei Tian. Kebetulan saat itu kedua perwira itu sedang bercakap-cakap. Beberapa patah ucapannya terdengar oleh Keng Hei Tian. Apakah berita dari Tokak Klok itu dapat dipercaya atau tidak tanya salah seorang perwira. Sahut kawannya, baik sungguh atau bohong, toh kita tetap harus meringkus anak naga itu. Kemudian, sampai di situ kuda Keng Hei Tian dan Leng Hang sudah menyusul tiba. Kedua perwira itu terkesiap dan berpaling, percakapan mereka pun terhenti. Lain saat kuda Keng Hei Tian dan Leng Hang sudah melampaui mereka. Sungguh binatang luar biasa tanpa terasa kedua perwira itu berseru memuji. Percakapan tadi telah menimbulkan kecurigaan Keng Hei Tian, pikirnya, yang disebut Tokak Klok itu tentulah gelar dari seseorang. Dalam kawanan Kilian Sam Siu memang Lok Hik Si mempunyai daging menonjol pada dahinya, apakah bukan dia yang dimaksudkan itu? Berita tentang diculitnya Hei Ji oleh gerombolan itu tentu sudah sampai pada pembesar negeri. Apa saja yang dilaporkan oleh Lok Hik Si itu? Eh, siapakah yang dimaksudkan dengan anak naga itu? Saat itu Keng Hei Tian dan Leng Hang sudah jauh meninggalkan kedua perwira itu di belakang. Diam-diam Hei Tian merasa menyesal, mengapa tak mengikuti saja mereka dari belakang? Tapi kalau sekarang melambatkan kudanya menunggu, tentu akan ketahuan oleh mereka. Lok Hik Si adalah orang yang merancang penculikan Kong Hei, walaupun anak itu kena diculik oleh lain. Gerombolan, tapi mungkin yang dilaporkan Lok Hik Si itu tentulah mengenai diri Kong Hei. Sudah tentu Keng Hei Tian tak mau menyianyikan usaha pencariannya, walaupun jejaknya itu masih merupakan setitik bayangan. Sebenarnya dia tak biasa bersandiwara, tapi dalam saat seperti itu, apa boleh buat ia terpaksa mencari akal menaksi? Pada waktu kudanya berlari pesat, tiba-tiba ia menjerit dan pura-pura jatuh terlempar beberapa tombak ke tanah. Kuda Cik Tiong Mas sudah terlatih baik, begitu majikannya jatuh, binatang itu pun melambatkan jalannya dan menghampiri Seng Tuan. Leng Hang tak kurang kagetnya, buru-buru ia menghentikan kuda dan menghampiri suhunya. Ia seorang pemuda cerdas, dalam kejutnya ia bercuriga juga. Ilmu silat dan kepandaya naik kuda suhunya jarang ada tandingannya. Mana bisa mendadak sontak jatuh dari kudanya? Suhu, kenapa kau tanya Leng Hang? Mendingan, tak sampai terluka berat, sahut Hietian. Tak berapa lama kedua opsir tadi pun tiba, melihat keadaan Kang Hietian, mereka tergelak-gelak dan berseru. Hebat memang kudamu itu, tapi tabiatnya liar sekali. Ha, ha, kuda bagus tentu memilih Tuan, tampaknya binatang itu tak suka kau naiki. Cepat sekali kuda perwira itu, baru orangnya berkata, kuda sudah berlari jauh sekali ke depan. Kang Hietian pura-pura mengerang kesakitan dan tak menyahut kata-kata mereka. Setelah kedua perwira tak kelihatan, barulah Kang Hietian naik kudanya lagi. Kali ini ia mengambil jarak tertentu, tidak terlalu cepat pun tidak sampai ketinggalan jauh. Petang harinya kedua opsir itu bermalam di sebuah hotel kecil. Kang Hietian dan muridnya pun masuk. Saat itu tepat kedua perwira tadi baru turun dari kudanya, mereka heran melihat kedatangan guru dan murid itu. Eh, kudamu benar-benar hebat sekali larinya. Apa tadi kau tak terluka seru salah satu dari perwira itu? Untung, untung, hanya kaget saja, sahut Kang Hietian. Pemilik hotel tersipu-sipu menyambut kedua perwira itu, dengan berlagak sekali perwira-perwira itu memberi perintah supaya kudanya dirawat yang baik karena besok pagi mereka akan meneruskan perjalanan lagi. Kuda kami itu tak perlu disikat, cukup diberi rumput saja, Kang Hietian berkata kepada pemilik hotel itu. Rupanya orang itu sedikit-sedikit mengerti tentang merawat kuda. Ia bersangsi sejenak, katanya, istal kuda kami tak cukup lebar, keempat ekor kuda kalian dijadikan satu, kalau sampai ada salah satu kuda yang binal dan menyepak kawannya, aku tak berani tanggung. Si perwira yang bertubuh tinggi besar tertawa gelak-gelak, tak apalah. Jika kudaku sampai tersepak luka, ganti saja dengan kudanya, kedua kuda mereka itu juga kuda bagus, harus dirawat yang baik. Diam-diam Kang Hietian merasa geli karena ternyata orang-orang berminat pada kudanya. Karena ucapan si perwira, pemilik hotel baru mau menerima kuda suhu dan muridnya itu. Lewat tengah malam, Kang Hietian bangun. Ia berpesan pada muridnya, aku hendak keluar sebentar. Jika terjadi apa-apa lekaslah bersuara. Ginkang jago itu sudah mencapai tingkat tertinggi. Tanpa diketahui, ia sudah mendekam di luar kamar kedua perwira tadi untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Sampai lama sekali tak terdengar suara apa-apa. Apa mereka sudah tidur pulas? Baik, akan kutotok jalan darah mereka. Barangkali mereka membawa surat penting, akhirnya Hietian mengambil putusan. Hi, kau juga belum tidur. Tiba-tiba salah seorang perwira menggeliat dan bertanya pada kawannya. Eh, HM, begitulah. Aku mempunyai urusan yang terkatung-katung maka tak bisa pulas. Marilah kita bicarakan, sahut kawannya. Apakah Li Heng khawatir tentang perjalanan kita ke Chong Leong Toh ini? Tanya perwira pertama. Benar, Liok Heng. Bagaimana, besok kita teruskan perjalanan atau tidak? Kata si perwira Sili. Perwira Sili heran, aku sungguh tak mengerti apa yang kau maksudkan meneruskan perjalanan atau tidak itu. Jika kita genjot kuda, dalam tiga hari tentu sudah tiba di Bici. Tapi yang lain-lain belum datang, hanya kita berdua. Ini, ini. Perwira Siliok cepat menukasnya, oh, mengerti aku sekarang. Jadi kau khawatir tak dapat menundukkan naga jahat itu. Jawab perwira Sili, benar, Tio Siliok itu namanya menggetarkan daerah sepak, tapi aku masih tak jari padanya. Yang ku cemaskan adalah Lim. S.S.T., bicara perlahanlah, tembok punya telinga lo cepat seng kawan memutus. Memang waktu mendengar kata-kata Lim tadi. Keng Hei Tian tergerak hatinya. Dia mempunyai pergaulan luas, asalkan yang agak ternama saja, tentu dikenalnya, pikirnya, kiranya yang dimaksudkan mereka dengan naga jahat itu adalah Tio Sili yang dibici. Dengan pukulan piklik chiang dan ilmu tongkat lon hai hang koai hoat, orang Siti itu menjagoi daerah Siam Sai dan Kamsiok. Dia termasuk seorang jago kelas satu juga. Kedua perwira itu tak takut pada Tio Siliok, sebaliknya di jari terhadap orang Siliom. Tentulah orang itu jauh lebih tangguh dari Tio Siliok. Ah, celaka, orang Siliom yang begitu tangguh itu siapa lagi kalau bukan Lin Jing, ketua Tian Li Kau. Dalam pada itu terdengar perwira Sili tadi sedang tertawa, katanya, siapa yang berani mencuri dengar di sini? Dengan kepandaian Feng Hang Pian Ki, mendengar angin dapat mengenal senjata, kita berdua, masakah kita tak dapat mendengar suara orang yang berani mengintai kemari? Tapi tak ada jeleknya kita berhati-hati, sahut si perwira Liok. Rupanya walaupun mulut membantah, tetapi perwira Li itu menuruti nasihat kawannya juga. Ia tak jadi menyebut nama orang Siliom itu, kini mereka berbicara dengan perlahan. Betapapun Kang Hei Tian coba mempertajam pendengarannya, namun tak dapat mendengar apa-apa lagi. Lewat beberapa saat kemudian, kembali perwira Li itu tertawa. Bagus, sungguh rencana yang bagus sekali. Liok Lote, ternyata kau lah yang lebih terang pikiran. Kita bekerja menurut rencanamu itu. Jika gagal, kita tunggu sampai mereka datang baru bergerak. Agaknya mereka sudah merencanakan sesuatu dan tak perlu bicara bisik-bisik lagi. Sekarang mari kita rundingkan urusan lain lagi, kata si perwira Liok. Kau sendiri sudah cerdik, masakah perlu berunding dengan aku sahut perwira Li. Urusan berbelit tetapi kalau dirunding berdua rasanya lebih baik lagi agar dapat menemukan pemecahan yang bagus, kata perwira Liok. Yaitu tentang dua orang yang kita jumpai siang tadi. Makin membayangkan kuda tunggangan mereka makin besar keinginanku. Terang kedua ekor kuda mereka itu jauh lebih baik dari kuda kita. Perwira Li tertawa gelak-gelak. Oh, kiranya kau kepincut pada kuda orang? Apanya yang perlu dirundingkan lagi? Rebut sajalah. Ya, terus terang aku sendiri juga mempunyai minat begitu. Lelaki setengah tua itu rupanya berisi. Apakah kau tak melihatnya tanya perwira Liok? Tapi rasanya tak begitu keras. Bukankah tadi dia dilempar jatuh oleh kudanya? Seorang yang benar-benar berkepandaian tinggi masakah dapat disenggelit kuda sahut perwira Li. Tapi begitu jatuh, begitu cepat mereka sudah menyusul kita. Tidakkah ini hanya pura-pura saja? Dan telah ku perhatikan, sepasang matanya bersinar tajam sekali, terang luwekangnya tinggi. Mendengar itu diam-diam Kang Hei Tian memuji ketajaman mati orang si Liok itu. Tetapi si perwira Li hanya ganda tertawa saja. Eh, Li Heng, mengapa kau tertawa tegur Liok? Ku tertawakan kau yang begitu penakut, karena aku tak mau banyak cari perkara. Kalau begitu, aku ada akal. Kita gunakan care halus kemudian baru pakai kekerasan. Atas pertanyaan perwira Liok, perwira Li menerangkan lebih lanjut, sekarang kita pergi ke kamar mereka, suruh mereka menyerahkan kudanya. Jika minta wang, kita kasih saja 10 tahil emas. Jika minta pangkat, kita janjikan mereka tingkat citbin keantai. Jelas orang belajar silat, kalau kita mencita-citakan nama dan pangkat, bukankah mereka akan kepincut? Apalagi kalau mereka tahu siapa diri kita ini, tentu mereka mendapat muka terang. Masakah mereka tak mau? Jika mereka menolak, saat itu barulah kita jalankan siasat. Kau yang mengajaknya bicara, begitu ku dengar mulurnya mengatakan tidak, segera akan ku persen dengan panah beracun. Biang, karena tak dapat menahan perasaannya lagi, Kang Herian serentak menerjang masuk dari jendela dan tertawa gelap-gelap. Kejut kedua perwira itu bukan kepalang, cepat mereka melolos pedang dan memutarnya untuk membela diri. Ser, 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 perwira Li melontarkan tiga batang panah. Tapi panah beracun itu tak mengeluarkan suara apa-apa hingga tak ketahuan apakah mengenai sasaran atau tidak. Yang terdengar hanya gorsan api dan Kang Herian pun sudah menyalakan lampu. Haha, harap kalian berdua jangan kaget. Ku tahu Taijin berdua menginginkan kudaku. Tak berani aku membuat repot Taijin, maka ku perlu datang kemari untuk berunding dengan kalian, seru Kang Herian. Jadi kau mencuri dengar di luar kamar seru kedua perwira itu dengan masih bingung. Sewaktu di jalan tadi Taijin berdua toh sudah memuji kudaku, masakah aku tak dapat menerkah hati kalian? Untung kalian tak membunuh aku, jika sampai membunuh, tentu urusan ini tak dapat kita rundingkan dan kedua pihak tak dapat manfaat apa-apa. Kang Herian tertawa gelak-gelak. Ia mengeluarkan tiga batang panah beracun dan ditancapkan di atas meja dalam bentuk segitiga. Tahu kepandayan Kang Herian menyambuti panah beracun tadi, kedua perwira itu insyaf kalau bukan tandingannya. Cepat mereka meramahkan air muka dan bertanya, entah apakah maksud tuan. Aku tak mau omas dan pangkat. Bahkan aku mempunyai harta kekayaan besar yang hendak kuhadiahkan padamu, sahut huyatian. Kedua perwira itu saling berpandangan. Lalu apa yang kau inginkan? Akhirnya perwira liok bertanya. Aku telah belajar ilmu sastra dan silat dengan tujuan untuk kupersembahkan pada kerajaan. Sekarang aku hendak mohon tai jin berdua supaya aku dapat diterima menjadi hamba baginda. Perwira liok itu tertawa keras. Oh, kiranya kau anggap pangkat cip bin koan itu masih kelewat rendah dan menginginkan yang lebih tinggi lagi. Baik, baik, akan ku usulkan kau pada tai lwe cong koan agar dapat diterima menjadi siwi, pengawal istana. Coba katakanlah, apa yang hendak kau haturkan pada aku? Kata Kang Hei Tian, Lim Jing, kau cu dari Tian Li kau memang bersembunyi di rumah Tio Suliong di Bici. Aku sendirian tak berani menangkapnya, aku akan membawa kalian untuk menangkap pesakitan itu. Bukankah itu suatu kekayaan yang besar? Setelah hal itu selesai, kudaku dan kuda muridku akan kuberikan pada kalian. Aku hanya minta supaya kalian mengusulkan diriku pada kerajaan. Dalam buku pahala supaya namaku yang ditulis. Kedua perwira itu terbeliak kaget, malah perwira liang tak sabaran wataknya sudah lantas berteriak tertahan. Jadikah sudah mengerti hal itu juga? Oh, jadi tai jin berdua juga akan kebici untuk menangkap Lim Jing. Tahu begitu, aku tak perlu kemari menyampaikan berita. Kalau begitu, herundingan kita ini. Chong Su, siapakah namamu yang mulia cepat? Perwira liok menukas kata-kata Kang Hetian. Kang Hetian mengaku orang Shi Kang, tapi memakai nama palsu. Kang Chong Su, ilmu silatmu hebat sekali. Jika benar kau ingin menghamba pada baginda, marilah kau ikut kami, kata perwira liok. Tetapi sebenarnya orang shi liok itu hanya manis di mulut saja karena diam-diam dia sudah mempunyai rencana jahat. Begitu selesai menggunakan Kang Hetian, dia akan membunuhnya. Sudah tentu sebelum dibunuh akan ditanyai dulu mengapa dia, Kang Hetian, tahu tentang urusan penangkapan Lim Jing. Sebenarnya Kang Hetian yang hanya mendengar orang menyebut kata-kata Lim tadi masih belum yakin kalau yang dimaksudkan adalah Lim Jing, maka ia sengaja memancing orang dan berhasil. Kini setelah tahu jelas, sudah tentu ia tak mau melepaskan kedua perwira itu. Masih dengan air muka tak berubah. Kang Hetian menjawab, terima kasih atas kebaikan Tai Jin berdua, tetapi aku masih merasa sedikit cemas. Kepandayan Lim Jing itu bukan olah-olah hebatnya. Kita bertiga mungkin tak mudah menghadapinya. Entah apakah Tai Jin berdua. Jangan khawatir, aku mempunyai akal yang bagus, kata perwira Li. Ya, sampai pada saatnya cukup asal kau menurut apa yang kuperintahkan saja. Sekarang tak perlu banyak bertanya, perwira Liok turut menambahi. Melihat perwira Liok itu agaknya sudah menaruh curiga. Kang Hetian tertawa-tawar, serunya, Tai Jin. Berdua, sekarang kalian juga harus menurut apa yang kuperintahkan. Apa, kau, kedua perwira itu berteriak kaget, tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, mereka sudah tak dapat berkutik lagi. Kang Hetian tak memberi kesempatan lagi, sekali bergerak, ia totok jalan darah kedua perwira itu. Harap kalian berdua beristirahat dulu. 12 jam kemudian, kalian tentu akan dapat bergerak lagi, kata Kang Hetian. Sebenarnya tadi ia hendak mengorek keterangan tentang rencana mereka terhadap Lim Jing. Tetapi setelah dipikir-pikir, mereka tentu tak mau mengatakan sejujurnya, percuma saja ditanyai, maka ia mengambil putusan, lebih baik menotok jalan darah mereka saja, lalu ia hendak mendahului memberi kabar pada Lim Jing. Ia gunakan totokan cileng ciu huat. Hanya orang yang kepandainya sederajat, baru dapat membuka jalan darah itu. Jika tidak, harus menunggu 12 jam lagi baru dapat terbuka sendiri. Dalam 12 jam itu, kuda Kang Hetian tentu sudah dapat menempuh 300 li. Kembali ke dalam kamar, Kang Hetian segera mengajak muridnya berangkat ke Bici. Rupanya Leng Hang enggan karena rindu pada si jelita yang di rumah. Mengapa begini terburu-buru? Bagaimana dengan kedua anteek itu tanyanya? Kang Hetian menyahut kalau mereka sudah dibikin tak berdaya. Apa boleh buat terpaksa Leng Hang segera berkemas? Baru mereka melangkah keluar kamar, tiba-tiba didengarnya suara kuda meringkik. Hai, ada orang mencuri kuda Hetian terkejut. Dalam malam yang tak berbulan itu, remang-remang dia melihat dua sosok tubuh tengah mencemplak ke atas kuda. Hai, turun bentuk Hetian seraya melontarkan dua buah pukulan. Jaraknya ada tahun 2010-an langkah, tapi pukulan Pik Hong Chi yang Kang Hetian dapat mencapai 12 langkah. Khuatir mereka mati. Kang Hetian hanya menggunakan tujuh bagian tenaganya, tetapi sekalipun begitu, jarang ada orang yang mampu menerima pukulannya. Kedua orang itu menggerakkan tangan menangkis. Hebat sekali teriak mereka, tetapi mereka tak sampai jatuh. Dalam pada itu, kedua ekor kuda itu pun sudah melesat belasan tombak jauhnya, suatu jarak yang tak terjamah oleh pukulan Kang Hetian. Tiba-tiba dua ekor kuda yang lain meringkik dan melesat menyusul kedua penunggang tadi. Oh, kiranya kuda kita tak mereka curi. Yang dicuri itu kuda kedua perwira itu Kang Hetian berseru girang. Tetapi sekalipun begitu, tetap ia hendak mengusut siapa kedua orang pencuri itu. Orang yang kuat menerima pukulan Pik Hong Chi yangnya tentu bukan sembelarangan orang. Ia harus mengetahui mereka itu kawan atau lawan. Cepat ia memelompat ke atas kudanya dan mengajak Leng Hang mengejar. Tapi heran, semula kedua kuda mereka itu berlari pesat tetapi lama-kelamaan menjadi macet. Ada yang tidak beres ini kata Herian sambil memelompat turun dan menyuruh Leng Hang mencari ranting kering. Ia menyulut korek api kemudian menyului kudanya. Kang Hetian sudah banyak makan asam garam dunia persilatan. Hanya beberapa kejap saja sudah dapat menemukan ciri penyakitnya. Jik liong makaki depannya pinjang sehingga tak berani menginjak tanah, sedang pek liong makaki belakangnya yang pinjang dan tak dapat diinjakan ke tanah. Kang Hetian menghela nafas longgar, masih untung, mungkin hanya terkena senjata gelap lembut semacam BW HOA Ciam, tapi tak beracun. Ia mengambil besi semirani untuk menyedot, ternyata memang benar, dari kaki depan dan kaki belakang kedua kuda itu dapat dikeluarkan dua batang BW HOA Ciam. Jik liong ma dan pek liong ma berwatak keras. Kedua pencuri itu terpaksa memilih kuda si perwira yang mudah ditundukan, tapi tak lupa memberi persen BW HOA Ciam kepada jik liong ma dan pek liong ma. Kang Hetian segera mengobati kedua kudanya. Leng Hang menanyakan apakah kuda mereka masih dapat digunakan. Bisa sih bisa, tapi tak dapat berlari cepat seperti biasanya. Cuma saja tetap lebih pesat dari kuda biasa, sahut Seng Suhu. Kesempatan itu tak dilewatkan Leng Hang yang kembali mengajukan usul, kalau begitu apakah kita tetap pergi ke Bici? Pemerintah kerajaan sudah mengirim beberapa kociu, jago, untuk menangkap Lim Jing, apakah kita hanya melihat saja? Sekalipun agak lambat jalannya, kita harus tetap ke sana, sahut Hyetian. Lim Jing Leng Hang tersentak kaget. Bukankah kau cutian li kau itu? Ya, dia mempunyai kepentingan besar sekali, terpaksa ku tunda dulu urusan mencari li su temu itu, sahut Hyetian. Leng Hang terpaksa menurut saja. Memang benar apa yang dikatakan suhunya, walaupun sudah dicabut jarum dan diobati lukanya, kuda mereka tetap berkurang kecepatan larinya. Pengah hari mereka baru mencapai tahun seratusan li, sedang napas kuda-kuda itu sudah terengah-engah, mulutnya berbuih. Leng Hang yang kurang tidur merasa tak enak badan. Ia menguap dan mengeluh, suhu, orangnya sudah lesu dan kudanya pun lelah. Marilah kita berhenti dulu. Bukan Kang Hyetian tak sayang pada murid dan kudanya, tetapi karena harus lekas menyampaikan kabar pada Leng Jing, terpaksa ia tak dapat menunda perjalanan. Tapi kenyataan yang dihadapinya itu tak dapat diabaikan, kalau diteruskan orang sakit kuda pun bisa ambruk. Biar bagaimana tak dapat ku biarkan kawanan budak-budak kerajaan itu mendahului kebici. Kedua lelaki semalam itu juga tak diketahui lawan atau kawan. Jika mereka juga hendak menangkap Leng Jing, ah, sungguh runyam benar. Kedua kuda ini rupanya memerlukan istirahat beberapa hari. Tapi kalau ku beli kuda lain, kepada siapa ku pasrahkan kuda ini? Biar bagaimana kuda yang jarang terdapat seperti ini tak boleh ku siasiakan. Ya, agaknya Leng Hang juga sudah lelah sekali, demikian Hyetian menimang-nimang. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Kang Hyetian mendapat suatu kerok yang walaupun terpaksa harus dijalankan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ia turun dari kudanya dan berseru, baik, kita beristirahat di sini. Leng Hang duduk di tanah menjalankan lewekang untuk memulihkan tenaga. Ia tahu suhunya buru-buru hendak melanjutkan perjalanan. Meskipun ia tak setuju, tapi ia harus mencari muka pada gurunya. Ia menghampiri kuda, serunya, tampaknya kedua kuda ini juga sudah baik. Suhu mari kita berangkat lagi. Nanti dulu sebaliknya Hyetian menolak. Suatu hal yang membuat Leng Hang tercengang dan menanyakan sebabnya. Selama lebih dari sebulan kau ikut aku, tiap hari dalam perjalanan aku selalu mengajarkan urayan-urayan tentang ilmu silat dan ilmu pedang. Apakah kau masih ingat? Semua ingat, sahut Leng Hang? Baik, kau memang pandai dan tak mengecewakan harapanku. Luekangmu tampaknya juga ada kemajuan, tapi sampai berapa jauh belum ku ketahui. Sekarang cobalah sambut pukulanku ini, sambil berkata Kang Hyetian sudah melontarkan sebuah pukulan yang cukup dasyat. Mengapa suhu menurunkan pukulan ganas? Haya, apakah dia sudah mengetahui kelemahan Leng Hang? Terkejut, tapi karena pukulan suhunya sudah melayang di atas kepalanya, ia tak sempat banyak pikir lagi. Ia lantas menangkis dengan jurus pukulan ganas yang baru saja dipelajarinya. Begitu kedua tangan saling berbentur. Kang Hyetian tertawa gelak-gelak, bagus, bagus. Pelajaran selama sebulan, sudah boleh juga. Leng Hang merasa kepalanya berat dan tubuhnya ringan. Dia seperti dilanda oleh suatu tenaga tak kelihatan yang menerbangkannya sampai beberapa langkah. Tapi tenaga itu terasa lunak dan tak menyakitkan. Leng Hang merasa lega, ia insyaf suhunya itu hanya hendak mencoba kepandainya, sekali-kali tidak bermaksud lain. Leng Hang, tak perlu ragu-ragu. Aku memang sengaja melancarkan pukulan ganas untuk mencoba kepandainmu. Rupanya sekarang kau kuat menerima pukulan dari dua bagian tenagaku. Tenagaku sudah berlipat ganda dari dulu, hanya masih belum mahir cara memainkannya, tetapi asal lawanmu itu bukan seorang kociu kelas 1, kau tentu mampu menghadapinya. Ah, dengan kemajuan yang kau peroleh ini, aku tak usah khawatir lagi untuk meninggalkan kau di sini. Apa suhu? Kau, kau tak menghendaki aku ikut Leng Hang tersentak kaget. Bukan begitu, justru aku memikirkan dirimu dan kedua ekor kuda ini. Tak jauh dari sini adalah kota Jokohkan. Di sana kau nanti boleh mencari sebuah hotel, setelah aku menemui Leng Jing di Bici, akan ku jemput kau di hotel itu, kata Kang Hetian. Ternyata ia sudah mengambil putusan. Kalau seorang diri, siangnya naik. Kuda, malamnya menggunakan ilmu berlari cepat. Ini jauh lebih cepat jika harus membawa Leng Hang, apalagi Leng Hang dan kudanya bisa beristirahat secukupnya. Sebenarnya Leng Hang bergirang dengan keputusan suhunya itu, namun ia pura-pura lebih suka ikut seng suhu. Kang Hetian tetap pada keputusannya, ia suruh Leng Hang tinggal di hotel dan merawat kedua ekor kuda itu, tapi jangan lupa harus berlatih tiap harinya. Demikianlah setelah masuk ke kota Jokohkan, Kang Hetian menempatkan Leng Hang di sebuah hotel. Setelah memesan seperlunya, Hei Tian segera pergi, lebih dulu ia membeli seekor kuda. Sebagai seorang ahli kuda dapatlah ia memilih seekor yang larinya lebih cepat dari kuda Jik Leong Mah yang pinjang kakinya itu. Dia pun membekal rangsung secukupnya, maka sepanjang perjalanan tak perlu beristirahat lagi. Menjelang petang hari, kuda itu sudah letih sekali sampai mulutnya berbusa, segera ia melepaskan kuda itu. Dan begitu malam tiba, ia lalu menggunakan ginkang dan berlari. Walaupun luekangnya tinggi, tapi karena larinya secara ngebut mau tak mau pada waktu hampir terang tanah ia menjadi lelah juga. Ia masuk ke hutan untuk beristirahat. Hari kedua ia masuk ke kota, membeli kuda baru dan menambah rangsum. Seterusnya ia menempuh perjalanan dengan kira begitu. Bici yang jaraknya dua ribuan lihannya ditempuh dalam waktu tiga hari tiga malam. Hari keempat menjelang tengah hari dia sudah tiba di tempat itu. Ketika melintasi sebuah sungai kecil, ia tertawa sendiri karena wajahnya yang tampak di permukaan air itu penuh dengan berwok seperti orang yang baru keluar dari penjara. Eh, kalau begini rupa, aku sendiri juga tak mengenali wajahku. Jika lian muai melihat, tentu akan ketakutan. Entah orang Cong Leongpoh apakah mau menerima kedatanganku nanti pikirnya. Tapi kenyataannya ketika masuk kota ia tak memikirkan lagi untuk mencari tukang cukur, karena yang penting ialah harus lekas mengujungi Cong Leongpoh. Cong Leongpoh terletak di barat daya kota Bici. Ketika kesana, semula di sepanjang jalan masih ada orang-orang berjalan, tapi makin lama makin sedikit. Keng Hei Tian tak memperhatikan hal itu, baru ketika dia tiba di perkampungan Cong Leongpoh dan hendak bertanya kepada orang, ia terkejut heran. Bukan saja jalanan di situ tiada barang seorang manusia pun, bahkan sekelilingnya tiada tampak sesosok bayangan pun. Saat itu baru ia merasa heran. Tempat kediaman Tio Su Leong disebut Cong Leongpoh, ini diketahui oleh Kang Hei Tian. Tapi di mana letak yang sebenarnya dari gunung itu, dia tak tahu. Adakah karena Tio Su Leong itu cukup terkenal di daerah Bici, maka pada waktu ia bertanya pada orang, dengan mudah orang dapat memberi tahu. Dia kira setiba di desa itu tentulah juga akan mudah mencari keterangan. Siapa tahu hanya belantara sunyi senyap yang dijumpainya. Sekarang bukan waktunya orang bercocok tanam, tapi sekalipun begitu di sawah tentu terdapat petani yang membersihkan rumput. Tapi mengapa begini sepi? Kemana saja orang-orang di desa ini pikirnya. Ketika dia hendak menuju ke desa sekitar situ, tiba-tiba dilihatnya dua orang berjalan. Cepat Kang Hei Tian menghampiri dan memberi hormat. Tanyanya, tolong tanya di manakah rumah Tio Su Leong? Melihat woman Kang Hei Tian yang menyeramkan itu, kedua orang tadi terkejut, Siapa kau? Perlu apa mencari Tio To'aya? Karena tak leluasa memberi tahu, terpaksa Kang Hei Tian berbohong, Tio To'ayalah yang mengundang aku datang karena ada sedikit urusan. Aku perlu berjumpa padanya. Rupanya kedua orang itu sudah biasa melihat orang-orang persilatan mencari Tio Su Leong, maka mereka pun akhirnya mau juga membawa Kang Hei Tian ke Chong Leong Poh. Semula Hei Tian tak mau merepotkan orang, tapi kedua orang itu mengatakan bahwa mereka toh menganggur. Eh, mengapa tiada tampak orang bekerja tanya Hei Tian? Karena kau sahabat Tio To'aya, biarlah ku beritahu. Menurut kabar Angin, katanya ada seorang buronan penting bersembunyi dalam desa kami sini. Tak lama lagi pihak yang berwajib akan melakukan pembersihan, gerakan pembersihan itu selamanya merupakan bencana. Jika tak dapat menangkap buronan, rakyatlah yang menjadi korban. Ada yang dirampas hartanya, ada yang kehilangan jiwanya. Hal itu sungguh bukan main-main, oleh karena itulah maka penduduk desa mengungsi, selesai pembersihan baru mereka berani pulang kembali. Kang Hei Tian terkejut, pikirnya, apakah pihak pembesar negeri sudah mencium tentang Lim Jing? Bersembunyi di sini. Tapi pesakitan yang begitu penting masakah pihak pemerintah mau mengeluarkan berita kemana-mana? Lalu siapa yang dimaksudkan ini? Apakah Tio To'aya masih di rumah? Tanyanya. Pembesar negeri selamanya tak berani mengusik Tio To'aya. Berita itu disampaikan pada Tio To'aya oleh muridnya yang bekerja sebagai pegawai di kantor Kuan Gibun, kantor residen. Tio To'aya segera menyuruh penduduk desa mengungsi, tapi dia sendiri tetap tinggal di sini, kata orang itu. Keluhauran budi Tio Suliong sungguh tak bernama kosong. Kalau begitu, Lim Jing tentu sudah meninggalkan tempat ini. Tapi karena sudah telanjur tiba di sini, aku harus menanyakan hal itu kepadanya, pikir Kang Heitian. Kedua orang itu agaknya memperhatikan gerak-gerik Kang Heitian, sebaliknya Kang Heitian pun mulai memperhatikan mereka. Sebagai ahli persilatan, cepat ia mengetahui kalau mereka berdua memiliki ilmu silat yang tidak lemah. Tapi mengapa saudara berdua tak menyingkir? Tanyanya pula. Kami ikut pada Tio To'aya dan sudah sebatang kera jadi tak usah khawatir memikirkan rumah tangga. Tio To'aya tidak pergi, kami pun tidak. Kini Kang Heitian baru tahu bahwa kedua orang itu ikut belajar silat pada Tio Suliong. Tak berapa lama tibalah mereka di Chong Leong Poh. Chong Leong Poh, benteng naga bersembunyi, didirikan di lamping gunung. Letaknya strategis sekali, maka gedung itu benar-benar menyerupai sebuah benteng. Kedua orang itu menarik genta di muka gedung sambil berseru, ada tetamu jauh datang, sahabat yang diundang Tio To'aya. Tak berapa lama pintu besi dibuka, seorang penjaga keluar dan menatap tajam-tajam pada Kang Heitian. Tegurnya, kau mengaku sahabat dari Poh Cu kami? Tetapi Poh Cu tak memberi pesan apa-apa kalau hari ini bakal menerima tetamu. Siapakah namamu yang mulia? Tahu orang curiga, terpaksa Kang Heitian memberitahukan sejujurnya, aku yang rendah ini ialah Kang Heitian dari Soatang. Aku mempunyai urusan penting hendak berjumpa dengan Poh Cu. Penjaga itu beraksi kaget, astaga, kiranya Kang Tai Hiap. Harap tunggu sebentar, aku hendak melapor pada Poh Cu dulu. Penjaga dan kedua orang tadi masuk ke dalam. Tak berapa lama, pintu terbuka kembali, seorang lelaki yang berjenggot cabang melangkah keluar. Dia mengawasi Kang Heitian dari ujung kaki sampai ke atas kepala, kemudian mengulurkan tangan, sungguh beruntung dapat menerima kunjungan Kang Tai Hiap. Maaf, maaf terlambat menyambut. Berjabatan tangan sudah lazim dalam kalangan orang persilatan. Kang Heitian pun segera mengangsurkan tangannya. Tiba-tiba dia terkejut karena tangan tuan rumah melancarkan tenaga lelukang yang kuat sekali. Ia memang belum kenal Tio Suliong. Mungkin karena takut berhadapan dengan orang yang mengaku sebagai diriku, maka dia lantas menguji kepandaianku, pikirnya seraya mengerahkan tenaga untuk menghalau lelukang lawan. Tapi hanya menghalau saja dan tidak diteruskan balas menyerang. Waktu luakangnya hilang sirna seperti kelelap dalam lautan, terkejutlah orang itu. Buru-buru ia menarik pulang tangannya dan berseru, kepandaian Kang Tai Hiap sungguh hebat sekali, aku orang Sityo merasa kagum benar. Dunia persilatan penuh dengan orang-orang jahat, terpaksa tadi aku berbuat begitu. Harap Kang Tai Hiap suka memaafkan. Kang Hei Tian balas tertawa, ilmu piklik Chiang Tio Pohcu benar-benar tak bernama kosong. Marilah kita bicara dengan hati terbuka. Setelah saling menguji lewekang tadi. Kang Hei Tian yakin bahwa orang yang berhadapan itu tentu Tio Suliong. Tio Suliong segera mengajak tetamunya masuk ke dalam kamar pribadinya. Setelah menyuguhkan teh wangi, segera ia menanyakan maksud kedatangan seng tetamu. Apakah Lim Kau Chu masih berada di sini? Kang Hei Tian menyahut dengan pertanyaan. Tio Suliong tersentak kaget, serunya, Kang Tai Hiap mendapatkan berita dari mana? Harap Tio Pohcu jangan menaruh curiga. Kedatanganku ini dengan maksud. Tio Suliong menukas ucapan seng tamu dengan tertawa gelak-gelak, mana aku berani mencuriga Kang Tai Hiap, hanya saja urusan ini penting sekali. Entah. Mengapa berita itu sampai bocor keluar? Maukah Kang Tai Hiap memberitahukan? Kang Hei Tian segera menuturkan apa yang didengarnya dari kedua perwira tempoh hari, juga tentang Lee Kong Hei yang ditipu oleh Liu Hixi dan kemalangan yang menimpa diri Tia Pek, gak diceritakan juga. Menurut dugaanku, berita itu tentu diperoleh Lok Hixi dari putra Lee Bun Sing itu dan Lok Hixi mengirim laporan pada pihak kerajaan. Dikawatirkan dalam beberapa hari ini kawanan Ko Chiu Istana akan berdatangan kemari. Dalam rangka itulah aku datang kemari untuk menyampaikan beritanya, kata Kang Hei Tian. Tio Suliong tampaknya menyesal atas kemalangan yang menimpa Lee Bun Sing dan putranya yang hilang tak berbekas itu. Rupanya orang itu baru pertama kali mendengar tentang berita Lee Bun Sing. Untuk sementara ini anak itu tentu tidak berbahaya keselamatannya. Kelak kita akan melanjutkan lagi mencarinya, tetapi yang kita hadapi sekarang adalah keselamatan diri Lim Kau Chiu. Kabarnya pihak yang berwajib akan mengadakan razia, apakah mereka sudah menciumnya? Apakah Lim Kau Chiu sudah meninggalkan tempat ini? Ini, ini, hektometer, ada sedikit perkembangan dalam urusan ini. Kang Tai Hiap, silakan minum dulu. Nanti ku ceritakan sejelas-jelasnya, sahut tuan rumah. Setelah menempuh perjalanan yang sedemikian jauhnya, tenggorokan Kang Hei Tian serasa kering sekali, jangankan teh wangi, sekalipun air tawar, tentu akan diteguknya habis. Maka tanpa dipersilakan untuk kedua kali, dia terus menegaknya dan terasalah teh yang segar itu. Hebat, teh yang hebat ya memuji. Itulah hundu teh yang dibawa seorang sahabat. Jika Kang Tai Hiap suka, minumlah semangkuk lagi, kata tuan rumah. Mangkuk pertama untuk menghapus dahaga. Mangkuk kedua, boleh perlahan-lahan dinikmati. Tio Poh Chiu, bagaimana sebenarnya keadaan Lim Kau Chiu? Baik-baik saja. Sebenarnya dia bersembunyi di sini, tapi di luar dugaan dua hari yang lalu telah terjadi suatu perubahan. He he, benar-benar suatu kejadian yang tak tersangka-sangka tuan rumah terbatuk-batuk dan menghela nafas. Hal yang tak tersangka-sangka bagaimana Kang Herian makin gelisah. Diam-diam ia mendongkol melihat sikap tuan rumah yang begitu senaknya. Orang Siti itu mengatupkan matanya dan berkata dengan perlahan-lahan, Kang Tai Hiap tak perlu gelisah. Biarlah ku ceritakan yang jelas. Hektometer, kejadian tak tersangka-sangka itu. Kang Hei Tian melihat sorot metu tuan rumah itu agak tidak wajar, tiba-tiba ia merasakan perutnya sakit. Ia mengerutkan alis, sengaja pura-pura ia terhuyung-huyung. Tio Suliong segera berseru, kejadian yang tak tersangka-sangka itu, haha, roboh, robohlah. Siapa kau ini, bangsat? Berani mencelakai diriku serentak sambil memelompat Kang Hei Tian lantas menghantamnya. Biang, rupanya lelaki yang mengaku sebagai Tio Suliong itu sudah siap sedia. Ia menghindar dan meja segi delapanlah yang hantur berkeping-keping. Lelaki berwok itu tertawa gelak-gelak, berjalan tak mengganti nama, duduk tak perlu merubah si. Aku adalah Cobong, Wakil pemimpin Gilim Kun. Kang Tai Hiap, kau telah minum teh wangi istimewa istana yang terbikin dari Ho Ting Hang dan Hong Ji Ok Tan. Pantangannya tak boleh marah. Kalau kau mau berkelahi berarti mempercepat kematianmu. Haha, yang kemaksud sebagai kejadian tak tersangka-sangka itu ialah ini, mengertikah kau? Bangsat anjing, Kawakan ku mampuskan dulu teriak Kang Hei Tian seraya mengejar dan melepaskan beberapa pukulan. Tetapi karena beberapa hari ini dia terus-menerus melakukan perjalanan, maka biarpun berotot kawat bertulang besi, dia letih juga. Sambil mundur, Cobong dua kali menangkis dengan tenaga penuh, tapi herannya. Kang Hei Tian tetap tak roboh. Dia minum racun yang jarang terdapat, toh masih begitu hebat. Sungguh tak bernama kosong pikirnya, kemudian ia tertawa, Kang Tai Hiap, tenagamu sudah tak memenuhi kehendakmu. Lebih baik kita bersahabat saja. Apakah kau tak menghendaki obat pemunahnya? Sebenarnya ia hendak mengulur waktu agar racun di tubuh Hei Tian lebih keras bekerjanya, tetapi Hei Tian tak kena ditipu. Aku menghendaki jiwamu serunya sembari mengejar dengan pukulan. Tiba-tiba terdengar orang tertawa, Kang Tai Hiap, sudah lama kami menantikan kedatanganmu di sini. Sungguh beruntung sekali kau sudi kemari, harap kau suka memberi petunjuk dua-tiga jurus padaku. Segera dua arus tenaga menyambar dari sebelah kanan-kiri. Telinga Kang Hei Tian yang tajam dapat membedakan bahwa penyerangnya dari sebelah kiri menggunakan dian chiang, pukulan kapas, sedang yang dari kanan menggunakan semacam senjata tajam. Biang, Kang Hei Tian membalikan tangan menggempur mundur penyerang dari kiri, kemudian secepat kilat menotokkan jari tengah untuk menjatuhkan senjata si penyerang dari kanan. Sekali gerak Kang Hei Tian dapat menghalau dua penyerang gelap. Dari gebrakan itu dapatlah ia mengukur tenaga kepandayan orang. Orang yang menyerang dengan senjata itu kepandayannya biasa saja, sebaliknya penyerang dari sebelah kiri itu hebat sekali kepandayannya. Paling tidak tentu tak di bawah wakil pemimpin Gilim Kun, Chow Bong. Walaupun dapat menggagalkan serangan kedua penyerang itu, ia tetap tak menghentikan serangannya kepada Chow Bong. Cepat Chow Bong mendorong kedua tangannya untuk menangkis, setelah itu ia cepat menyingkir ke samping. Apakah kalian yang mencuri kuda pada malam itu, Kang Hei Tian berpaling ke arah kedua penyerang tadi? Kang Hei Tian, sungguh tajam pandanganmu. Tetapi ucapanmu itu salah, kami hanya meminjam kuda kawan kami, bagaimana dapat dikatakan mencuri? Hanya karena kami terpaksa juga melukai kudamu, biarlah kami minta maaf, sahut orang itu. Pada malam itu Kang Hei Tian hanya melihat bayangan mereka, sekarang barulah ia dapat mengetahui jelas wajah mereka. Yang memakai senjata itu seorang bertubuh gemuk, berusia tahun 1950-an tahun dan dahinya terdapat daging menonjol, uci-uci. Senjatanya menyerupai boan keampit yang ujungnya bercabang, warnanya hitam. Segera Kang Hei Tian berseru, kau lah tok haklok yang menipu anak Li Bun Sing, kau. Yotun HOU dari Kilian San beruntung dapat bertemu Kang Tai Hiap, semte kami telah jatuh di tangan orangmu. Hehehe, orang yang sempit hati bukan kesatia, orang yang tidak ganas bukan orang lelaki. Kang Tai Hiap, sekarang kau jatuh ke tangan kami, lekaskah serahkan jiwamu saja tukas lelaki tinggi yang lain. Kawanan manusia serigala. Hektometer, ha, boleh coba-coba mencelakai aku dengan kera keji, mungkin takkan kesampaian maksudmu bentak Kang Hei Tian. Tangannya bergerak-gerak, menotok ke timur dan menghantam ke barat, menotok ke selatan menghantam ke utara. Cobong dan Yotun HOU masih dapat menghadapi, tapi Lok Hiksi hanya memutar senjatanya, Lok Kajat, dan tak berani mendekati. Di antara ketiga orang itu adalah Lok Hiksi yang paling culas dan licik. Karena tak dapat merapat, ia mengerut Dai. Sesaat ia mendapat akal, serunya sambil tertawa, Kang Tai Hiap bukankah kedatanganmu ini adalah karena Lin Jing. Kau ingin mengetahui dirinya tidak? Ai, sayang, sayang. Kang Hei Tian menggerung keras, Dengan gerak Eng Hei Tian Hong atau Elang menyambar dari langit, ia memelompat menyambarnya. Buru-buru orang Shilok itu memijat Lok Kajat, senjata itu ternyata berisi anak panah beracun. Secepat kilat anak panah itu mengarah muka Kang Hei Tian. Karena di atas udara, Hei Tian tak dapat menghindar. Cepat ia mengangakan mulut dan menggigit tangkai panah. Tapi pada saat itu Chobong sudah menghantam punggungnya, Hei Tian melontarkan sebuah pik hong chiang yang membuat Lok Hixi jungkir balik. Untung karena sedang menggigit anak panah, gerakan Kang Hei Tian agak tak leluasa. Coba jika tidak, tentu Lok Hixi sudah amblas jiwanya. Saat itu pukulan Chobong pun sudah tiba. Walaupun sudah terkena racun, tapi tenaga dalam Kang Hei Tian masih cukup kuat. Chobong seperti menghantam papan besi. Kang Hei Tian hanya bergoyang sekali, sebaliknya Chobong terhuyung mundur sampai tiga langkah. Belum lagi ia berdiri tegak, tiba-tiba Kang Hei Tian berputar tubuh dan menyemburkan panah yang digigit di mulutnya tadi. Tak apa aku bertambah sedikit racun lagi, kau pun harus turut merasakan racun itu. Kang Hei Tian tertawa dingin. Karena masih terhuyung, Chobong tak dapat menghindari bahunya termakan anak panah beracun itu. Meskipun tak sehebat racun di tubuh Kang Hei Tian, tapi juga racun yang mematikan. Kalau Kang Hei Tian seolah-olah tak menghiraukan, sebaliknya Chobong ketakutan setengah mati. Lok Lotoa, lekas berikan obat penawar padaku ia gugup sekali. Tapi saat itu Lok Hik Si masih belum berbangkit akibat hantaman Kang Hei Tian tadi, sedang Kang Hei Tian setelah berhasil menghantam mundur Yotun Hao, cepat berputar rubuh terus menyambar tangan Chobong. Berikan obat penawar padaku, baru nanti ku lepas bentak Kang Hei Tian dengan bengis. Diam-diam Chobong mengeluh, kiranya racun itu ia peroleh dari Tai Kam yang mengurus kudang obat-obatan istana, racun boleh diberikan pada para menteri, baik untuk keperluan bunuh diri atau membunuh orang, tetapi obat penawarnya tidak boleh diminta. Sudah tentu Chobong tak dapat memenuhi permintaan Kang Hei Tian. Setelah berdiri tegak, Lok Hik Si berseru mengejek, kau masih menghendaki jiwa linjing atau tidak? Apa bentak Hei Tian? Obat penawarnya tidak ada, tetapi dengan kepandainya, belum tentu kau akan mati. Kini aku hendak melakukan barter denganmu. Limjing memang sudah kami tawan, jika kau menghendaki jiwanya, kita saling tukar, Limjing ku berikan padamu, kau berikan cocu jin padaku, kata Lok Hik Si. Kasih aku lihat limjing dulu sahut Kang Hei Tian. Sudah tentu. Kita tukar-menukar secara adil. Masakah aku akan menipumu lagi? Tunggu, segera akan. Ku bawa limjing keluar, ujar orang shilok itu. Kang Hei Tian memperhatikan lirik Mat Lok Hik Si yang mencurigakan. Tiba-tiba ia mendapat pikiran, ah, tidak. Jika limjing sudah jatuh ke tangan mereka, masakah mereka tidak lekas mengirim ke kota reja tetapi malah mengeramnya di sini? Maka ia lantas mendengus, cobong di jinjingnya terus digusur keluar. Kang Tai Hiap, mengapa kau tak bisa pegang perkataanmu itu? Bukankah kau datang kemari hendak menyampaikan berita pada Linjing? Mengapa sekarang tidak mau memyelamatkannya? Menyingkirlah. Siapa yang berani bergerak? Cota ijinmu ini tentu akan kubunuh lebih dulu Hei Tian mengancam sambil menggusur cobong keluar. Yotun Hao Uyang kepandainya tinggi segera tahu kalau hawa dalam Kang Hei Tian itu sudah tak penuh. Nadanya agak gemetar, ia menimang, rupanya racun dalam tubuhnya sudah mulai bekerja. Jika sekarang tak turun tangan, dikemudian hari tentu menjadi bahaya besar. Jiwa cobong tak usah dihiraukan. Sekonyong-konyong Kang Hei Tian merasakan kepala Puyeng, tindakannya terhuyung. Yotun Hao U cepat melesat, menggerung keras sembari mengait dengan kaki, tapi Kang Hei Tian terjerembap ke belakang. Jatuhnya tepat membentur dada Yotun Hao, orang siu itu mencelat terjungkir ke atas. Tetapi karena jatuhnya itu, tangan Kang Hei Tian pun agak kendor. Cobong bukan jago lemah, melihat kesempatan itu, ia segera meronta sekuat-kuatnya dan berhasillah ia terlepas dari cengkeraman Kang Hei Tian. Cepat ia berlari ke tempat Lok Hik Xi dan meminta obat. Kang Hei Tian menggerung keras terus mengejar, tetapi matanya makin gelap. Dalam pandangannya ia hanya melihat segumpal bayangan hitam. Berak, ia menghantam, tapi yang hancur hanyalah sebuah bangku panjang. Penyata bangku itu memang didorong ke muka oleh Lok Hik Xi. Celakanya, Kang Hei Tian menganggap bangku sebagai orang. Setelah mendapat obat, Cobong cepat meminumnya. Teringat hampir saja jiwanya amblas di tangan Kang Hei Tian, ia menjadi jari. Buru-buru ia hendak merat keluar, tapi Yotun Hao cepat melompat, menghadang, jangan takut, dia lebih parah lukanya. Cho Tai Jin. Kesempatan baik sukar didapat. Jika melepaskan harimau pulang ke gunung, Kelak tentu menjadi bahaya besar. Cobong berpikir, dengan kepandainya yang sakti, jika Kang Hei Tian sampai lolos, belum tentu akan mati karena racun Ho Ting Hang dan Hong Jiok Tan. Begitu semibuh tentu akan melakukan pembalasan, sekalipun ia bersembunyi di dalam istana juga tak terjamin jiwanya. Akhirnya ia mengambil keputusan. Daripada hidup dalam ketakutan, lebih baik sekarang mengadu jiwa saja. Ayo, majulah kawan-kawan teriaknya kepada orang-orangnya. Kiranya sehari sebelum Kang Hei Tian datang, Chong Leong Toh sudah diserang dan diduduki, yang merencanakan penangkapan Kang Hei Tian itu ialah Lok Hik Si. Kali ini yang datang hendak menangkap Lim Jing dibagi menjadi tiga gelombang, semuanya menuju ke Chong Leong Toh. Dua perwira yang dijumpai Kang Hei Tian di hotel tempoh hari adalah salah satu regu mereka. Mereka mendapat tugas untuk lebih dulu datang ke Bici memberitahukan pada pembesar setempat supaya mempersiapkan gerakan razia itu. Yotun H.O.U. dan Lok Hik Si sebenarnya termasuk anggota regu itu, tetapi karena kuda mereka tak sehebat kuda perwira itu, apalagi karena perwira-perwira itu temaha hendak merebut jasa, mereka meninggalkan Yotun H.O.U. dan Lok Hik Si di belakang. Yotun H.O.U. dan Lok Hik Si baru malamnya tiba di hotel itu. Sebelum masuk, lebih dulu mereka melihat adanya dua ekor kuda bagus. Lok Hik Si mengenali kuda putih Pak Leong Ma itu, yang pernah dinaiki oleh putri Kang Hei Tian. Bahwa Kang H.O.U. menderita luka berat dan sedang beristirahat di rumah, diketahui pasti oleh Lok Hik Si, maka ia yakin yang menaik kuda putih itu tentulah Kang H.O.U. sendiri. Maka ia buru-buru mengajak Yotun H.O.U. menukar kudanya dengan kuda kedua perwira itu, terus dibawa kabur lebih dulu. Dan ketika Kang Hei Tian mengejar keluar serta melontarkan pukulan Pik Hong Chiang, Lok Hik Si menduga kedua perwira temannya itu tentu sudah diganyang oleh Kang Hei Tian. Rombongan kedua terdiri dari Cobong dan tujuh orang wisu istana. Rombongan itu adalah regu inti untuk menangkap Lin Jing, sedang rombongan ketiga hanyalah disiapkan sebagai bala bantuan, mereka datang belakangan. Lok Hik Si dan Yotun H.O.U. siang malah melakukan perjalanan. Begitu tiba di Bici mereka segera mengerahkan tentara setempat, lalu menyerang Chong Leong Poh, tetapi mereka tak berhasil menangkap Lin Jing dan Tio Su Leong. Lok Hik Si tak mau berhenti sampai di situ, segera ia mengatur rencana untuk Meringkus Kang Hei Tian. Para serdadu disuruh menyaru sebagai penjaga untuk menunggu kedatangan Kang Hei Tian atau sahabat-sahabat Tio Su Leong dan Lin Jing yang datang. Memang pukulan Cobong dasyat sekali, apalagi ia pernah belajar ilmu pukulan Pik Lik Chiang, maka dia yang menyaru menjadi Tio Su Leong. Dahulu Tia Pek Gak pernah menyuruh bujang rumahnya untuk menyaru menjadi dirinya, Tia Pek Gak, untuk menghadapi Lok Hik Si, sekarang Lok Hik Si hendak meniru siasat itu. Hanya saja bedanya ia hendak membunuh Kang Hei Tian, maka caranya pun lebih keji. Ketujuh wisu itu menjaga di delapan penjuru sudut gedung. Ketika mendengar teriakan Cobong, enam wisu segera muncul dan mengepung Kang Hei Tian. Karena matanya pudar. Kang Hei Tian hanya mengandalkan suara angin untuk menghindari serangan musuh dan balas menyerangnya. Sekalipun tenaganya sudah banyak berkurang, namun tetap masih jauh lebih kuat dari kawanan wisu itu. Cobong dan Yotun HOU karena sudah terluka, mereka tak mau bertempur mati-matian, mereka hanya menyuruh kawanan wisu untuk mengurung Kang Hei Tian. Dua wisu yang coba-coba maju merapat, telah kena disambar dan dibanting oleh Kang Hei Tian. Yang empat hanya berani main gertak dan berlagak saja, tapi tak berani maju mendekat. Kini tiba saatnya, Chotai Jin, mari kita maju berbareng. Akhirnya Yotun HOU mengajak kawannya setelah jelas mengetahui tenaga Kang Hei Tian mulai lemah. Sekonyong-konyong Kang Hei Tian duduk di tanah dan berseru tawar, benar, memang sudah tiba saatnya, majulah kalian. Cobong dan Yotun HOU terkesiap, pikirnya, apakah tenaganya masih belum habis dan hanya pura-pura hendak menjebak musuh keduanya ragu-ragu tak berani maju. Kang Hei Tian menggigit jari tengahnya, darah memancur keluar, warnanya hitam. Habis itu ia menggerung keras terus memelompat, menghantam dua orang wisu sehingga terjungkir balik. Kiranya dengan kepandainya yang sakti. Kang Hei Tian dapat mengerahkan darahnya yang beracun ke ujung jari dan dipancurkan keluar. Memang hal itu merupakan pertolongan darurat, tapi hawa dalam tubuhnya terluka. Ini berarti ia kehilangan 10 tahun pemupukan tenaga dalam. Dan toh dengan berbuat begitu ia tetap hanya dapat bertahan untuk sementara dan tak dapat bertempur lama. Cobong yang pernah merasakan hajaran orang, begitu melihat Kang Hei Tian semangatnya menyala kembali, kejutnya bukan kepalang. Tanpa banyak pikir lagi, bahkan tanpa mengajak kawannya, ia lari sifat kuping. Untung Kang Hei Tian lebih membenci lok hiksi daripada Cobong, ia tak menghiraukan Cobong. Sebaliknya maju selangkah lantas menghantam lok hiksi. Lok hiksi buru-buru menusuk dengan senjatanya. Hei Tian membentaknya dan dengan suatu gerakan yang luar biasa, direbutnya senjata itu terus ditusukan. Lok hiksi tak berani menangkis, ia menghindar ke belakang Yotun Hao, tapi Tun Hao pun tak berani menangkis. Karena kepandainya lebih tinggi dari lok hiksi, ia masih dapat menolak tangkai lok kak jat itu ke samping. Yang celaka adalah lok hiksi, ia tak sempat menghindar dan bahunya tertancap senjatanya sendiri. Untung karena tolakan Yotun Hao uta di tenaga tusukan Kang Hei Tian sudah berkurang. Coba kalau tidak, tentu tulang pundaknya akan tertembus dan dia tentu akan menjadi seorang cacat. Ancaman maut itu membuat lok hiksi dan Yotun Hao berantakan nyalinya. Juga ke enam wisu itu, karena ada beberapa yang terluka, mereka juga lari kabur. Ketika Kang Hei Tian mengejar keluar, dari kejauhan terdengar Cobong berseru, lekas bawa pesakitan itu. Kang Hei Tian terkesiap, pikirnya, apakah prasangkaku keliru? Apakah Lim Jing benar sudah jatuh di tangan mereka? Para wisu itu mengikuti jejak Cobong berlari keluar pintu besar, hanya ada seorang wisu yang berlari dengan mengambil jalan dari pintu belakang. Buru-buru Kang Hei Tian mengejar, pada saat hanya tinggal beberapa langkah saja akan dapat membekuk wisu itu, tiba-tiba lok hiksi menimpukan sebatang panah beracun ke punggung si wisu. Ketika Kang Hei Tian tiba, wisu itu sudah tak bernafas lagi. Kang Hei Tian marah sekali, ia putar tubuh dan mengejar mereka lagi. Tapi baru beberapa langkah, ia merasa tenaganya makin lemah, ia himpun semangatnya dan berseru sekuat-kuatnya, Hai, kalian harus segera meninggalkan Bici, kalau ku temukan masih di sini, satu pun tak akan ku beri hidup. Dia menggunakan ilmu Sei Chu Ha Wee Kang atau ilmu Auman Singa, meskipun tenaga dalamnya berkurang tapi gerungan itu cukup membuat telinga mereka serasa pecah. Sebenarnya tanpa Kang Hei Tian berteriak begitu toh mereka sudah lari sekuat-kuatnya. Serdadu-serdadu yang menyamar menjadi Bu Jang Cong Leong toh, karena melihat Cobong dan lain-lain sudah lari, mereka juga lantas lari mencari selamat sendiri-sendiri. Di, dalam gedung Cong Leong poh menjadi sunyi senyap. Diam-diam Kang Hei Tian bersyukur, coba musuh kembali mengurungnya, ia tentu akan mati. Segera ia minum sebutir pil yang meskipun bukan obat penawar, tapi dapat dibuat mengembalikan tenaganya yang habis. Ia sudah menyalurkan keluar darahnya yang kena racun. Kalau lama mau beristirahat menyalurkan Leong Kang, dalam tiga hari tentu akan bisa sembuh. Mereka lari ke Kang Seng, tentu akan mengirim pasukan kemari pula. Aku tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tetapi siapakah yang disebut pesakitan oleh Cobong tadi? Aku harus memeriksanya habis berpikir begitu, ia segera mengheningkan cipta. Tiba-tiba dari bawah tanah seperti terdengar suatu suara. Ia mengerutkan kening, pikirnya, tentu ada terowongan rahasia, tapi entah di manakah pintunya? Ia bimbang memikirkannya. Meninggalkan tempat itu karena kemungkinan datangnya tentara pemerintah atau berusaha mencari terowongan di bawah tanah ataupun meninggalkan tempat itu lebih dulu untuk merawat sakitnya, begitu sudah baik baru kembali ke situ? Selagi ia menimang-nimang, tiba-tiba terdengar suara keresekan dari kamar penyimpanan kayu bakar dan muncullah seorang. Umurnya di antara tahun 1950-an tahun, rambutnya banyak beruban, punggungnya sedikit bungku. Kau siapa tegur Hei Tian? Ku dengar mereka menyebutkah sebagai Kang Tai Hiap. Benarkah kau adalah Kang Hei Tian Tai Hiap? Dari soatang orang tua itu balas bertanya. Sebutan Tai Hiap, aku merasa tak pantas memakai. Memang benar akulah Kang Hei Tian, sahut Hei Tian. Orang tua itu mengganguk, kau dapat mengusir kawanan bangsat itu, aku percaya kau tentu Kang Hei Tian. Aku adalah bujang tua keluarga Tio Habis. berkata orang tua itu lantas menjura memberi hormat tiga kali. Hei Tian tersipu-sipu mengangkatnya bangun. Mohon Kang Tai Hiap suka menolong Lim Xiaoya. Kata bujang tua itu. Apa? Lim Xiaoya Kang Hei Tian tersentak kaget. Ya, putra Lim Kau Chu, sahut bujang tua itu. Apa? Putra Lim Jing jatuh ke tangan mereka? Kera bagaimana menolongnya seru Hei Tian. Ikutlah padaku, kata bujang itu. Sambil mengikuti, Kang Hei Tian bertanya apakah Lim Jing berada di Chong Leong Poh situ. Bujang tua itu menghela nafas, lalu katanya, waktu tentara pemerintah menyerang Chong Leong Poh, dengan membawa putranya, Lim Kau Chu sebenarnya sudah berhasil menerobos keluar. Tetapi karena Tio Poh Chu kami masih di belakang dan terkepung, Lim Kau Chu masuk kembali untuk menolong Poh Chu. Kasihan, karena tak dapat melindungi keduanya, akhirnya putra Lim Kau Chu jatuh ke tangan mereka. Poh Chu kami menderita luka, namun beliau tetap mengajak Lim Kau Chu masuk kembali untuk menolong Lim Xiaoya. Tetapi Lim Kau Chu lantas menotok jalan darah Tio Poh Chu dan memanggulnya lari. Untuk kepentingan Poh Chu kami, Lim Kau Chu telah mengorbankan putranya sendiri. Kang Hei Tian menghela nafas, itulah baru sepasang sahabat yang sejati. Pak Tua mengapa kau masih berani tinggal di sini? Bujang Tua itu pun menghela nafas, aku tak dapat lolos dan ditangkap. Yang turut ditangkap berjumlah 6-7 orang dan dimasukkan ke dalam tahanan. Aku pura-pura berlaku sebagai orang gagutuli. Kawanan perampok itu membiarkan aku tinggal di sini untuk mencari air dan membelah kayu. Saat itu mereka tiba di ujung lorong. Bujang Tua itu membuka sebilah papan batu dan terbukalah sebuah mulut terowongan. Ujarnya, di dalam terowongan ini terdapat penjara di bawah tanah. Eh, apakah kau mendengar suara gemerincing senjata? Kuduga Lim Xiaoya tentu dimasukkan dalam penjara bawah tanah sini. Kang Hei Tian menyulut api, bersama Bujang Tua itu bergegas mereka menuju ke sebuah kamar batu. Suara orang bertempur makin terdengar jelas. Kang Hei Tian coba mendorong pintu batu, tapi sedikit pun tak bergeming. Bujang itu tengah-engah, ujarnya, celaka, celaka. Pintu batu ini dipalang dari dalam. Sayang pedang pusaka Chai Inpo Kiam milik Kang Hei Tian sudah diberikan kepada putrinya. Coba ia masih membawanya, tentu tak sukar untuk membelah pintu batu itu. Sesakti-saktinya, ia tetap tak mampu mendobrak pintu itu, apalagi kini tenaganya masih belum mau mulih kembali. Lim Xiaoya, apakah kau di dalam? Apakah kau mendengar suaraku? Jawablah Bujang Tua itu berteriak. Ya, akulah Pak Mantio. Bagaimana dengan ayahku terdengar suara seorang anak kecil menyahut dari dalam? Kang Hei Tian menyatakan kelegaannya karena anak itu masih sehat-sehat saja, tapi sekonyong-konyong terdengar anak itu menjerit kesakitan. Kiranya waktu menyahut pertanyaan Bujang Tua tadi, perhatian anak itu terganggu dan pundaknya kena dimakan ujung golok lawan. Lim Xiaoya, lekas buka pintu. Aku dan Kang Tai Hiap datang menolongmu karena khawatir Bujang Tua itu berteriak-teriak lagi. Dari sebelah dalam terdengar dering senjata makin riuhnya, tak anak itu didesak makin gencar sehingga tak sempat lagi membuka pintu. Tiba-tiba terdengar seorang wisu tertawa mengejek, aha, kiranya Kang Tai Hiap juga datang. Bagus, lekas suruh setan kecil itu menyerah, kalau tidak, boleh dibereskan saja. Kang Hei Tian hanya menggigit giginya kencang-kencang. Beberapa saat kemudian, kembali wisu itu berteriak, pesakitan cilik, lemparkan rantai itu ke tanah. Kuhitung, tiga kali, jika membangkang, akan kukutungi tubuhmu. Satu, dua, lim, lim, Bujang Tua berseru terguguk-guguk. Kang Hei Tian segera mendekat mulut Bujang itu dan membisikinya, jangan takut, tak nanti dia berani membunuhnya. Tiga, terdengar mulut si wisu berseru. Kemudian terdengar suara anak itu mengeram. Kalau kau membunuh aku, ayahku tentu akan membalasmu. Aku tak takut. Langkah kaki memburu, dering senjata beradu. Benarlah, anak itu tak dibunuh. Diam-diam Kang Hei Tian terkejut girang, pikirnya, anak ini serupa dengan anak Li Bun Sing, nyalinya besar sekali. Harimau tentu beranak harimau, kiranya memang benari. Ia menduga wisu itu tentu tak berani membunuh Putra Lim Jing dan hanya akan dijadikan sebagai barang tanggungan. Karena wisu itu tak mengetahui keadaan di luar, dia merasa khawatir kalau-kalau Tio Su Liong datang ke Chong Liong Poh lagi. Kalau mengerahkan orang untuk menghancurkan pintu batu itu, tentu dalam setengah hari saja akan sudah terbuka. Sudah tentu ia tak mengetahui bahwa sebenarnya Kang Hei Tian juga gelisah untuk lekas meninggalkan tempat itu, karena khawatir tentara pemerintah akan datang. Dua macam perasaan mencengkeram hati Kang Hei Tian. Pertama, ia girang akan kegagahan Putra Lim Jing itu, tapi dia pun gelisah, juga karena tak dapat menolongnya. Selagi ia dalam kegelisahan itu, tiba-tiba terdengar suara berkeretak keras, semacam benda yang terpapas golok. Tau-tau Bu Jang Tua itu menjerit dan menangis gerung-gerung. Kiranya ia mengira tentulah kepala Putra Lim Jing sudah dipenggal. Hanya membacok kayu, jangan menangis. Aku punya akal bisik Kang Hei Tian. Rupanya karena percaya akan ucapan Kang Hei Tian, Bu Jang Tua itu berhenti menangis. Seru Kang Hei Tian, miring ke kanan tiga langkah gunakan Pah Ang Pian Cio. Benar, lalu jurus Po An Leong Ye U Poh dan cepat-cepat Tiat So Heng Kang. Ganti jurus, Hwe E Leong Soh Liu, Lian Hoan Sem Si. Kiranya walaupun tenaganya berkurang, tapi kepandaian mendengar angin membedakan senjata masih lihai. Jelas didengarnya bahwa Putra Lim Jing itu menggunakan rantai untuk melawan golok Si Wisu. Anak itu menggunakan permainan Uti Pian Huat, ilmu Pian dari keluarga Uti, sedang Si Wisu menggunakan ilmu golok Nger Go To An Bun Tu. Sebenarnya permainan anak itu cukup lihai, hanya sayang kurang pengalaman, tak tahu bagaimana harus memecahkan permainan golok lawan. Anak itu bernama Lim Tukan, umurnya baru 12 tahun. Tapi bagaimana ia dapat memperoleh rantai besi itu? Sebenarnya rantai besi itu digunakan untuk merantai kakinya. Misu yang menjaganya berpangkat siwi kelas 2 dari Gilim Kun. Karena terlalu menyombongkan kepandaiannya yang tinggi, ia tak memandang sebelah mati sama sekali terhadap anak itu. Karena sehari suntuk menjaga Lim Tukan, ia merasa sebal dan mengantuk. Lebih dulu ia ikatkan ujung rantai pada tiang, kemudian tangan Lim Tukan diborgol. Ia anggap sudah kuat penjagaannya. Tetapi borgolan itu sebenarnya diperuntukkan orang besar, maka waktu dipasang di tangan Tukan tak begitu kencang. Semasa kecil Tukan pernah belajar ilmu Sudkut Keng, menyurutkan tulang, dari seorang anggota rombongan sulap, permainan menerobos lingkaran adalah menggunakan ilmu Sudkut Keng itu. Waktu Keng Hei Tian bertempur seru di atas tadi, kebetulan si wisu sedang tidur pulas, sebaliknya Tukan mendengar jelas. Lim Tukan bernyali besar dan berotak cerdas. Ia menduga tentu ayah dan paman Tio Suliong yang kembali. Tak mau ia sia-siakan kesempatan itu dan berhasillah ia meloloskan tangan dan kaki dari rantai borgol. Waktu si wisu bangun, Tukan sudah siap melawannya dengan rantai kaki yang dimainkan seperti pian. Bagaimanapun tenaga anak itu kalah dengan orang tua. Untung ia tangkas dan mempunyai senjata hingga dapat bertahan lama, tapi akhirnya ia pun terdesak, bahkan terluka. Dalam detik-detik berbahaya di mana dia terancam, tiba-tiba terdengar Keng Hei Tian dari sebelah luar memberi petunjuk gerak-gerak jurus yang harus dimainkan. Semangat Tukan timbul kembali, tanpa banyak berpikir, ia ikuti petunjuk-petunjuk Keng Hei Tian itu untuk melawan musuh. Hal itu tak ubahnya seperti Keng Hei Tian meminjam tangan si bocah untuk menyerang wisu itu. Setiap gerakannya tentu selalu mendahului gerakan lawan, sekalipun tenaganya lemah dan pengalaman kurang, tapi dengan menyerang dulu, Tukan dapat mengatasi lawannya. Hanya sepuluh jurus. Lutut wisu kena sabetan rantai hingga terhuyung-huyung. Ayo, berlututlah di hadapan leluhaur cilik teriak Tukan. Pada lain saat paha si wisu menerima tiga kali sabetan rantai yang cukup keras. Biluk, robohlah jago istana itu. Tukan lalu mencari kunci di tubuh si wisu, kemudian membuka pintu mempersilahkan Keng Hei Tian dan Bujang Tua masuk. Setelah bertempur seru dan mendapat luka, pakaian Tukan sudah berlumuran darah, dia seperti habis mandi darah. Bujang Tua memeluknya erat-erat, dia menangis karena girangnya, syukur Tuhan Maha Adil sehingga jiwamu tertolong. Lekas haturkan terima kasih pada Keng Tai Hiap. Astaga, lukamu begini berat, darah masih terus mengalir. Jangan terburu-buru mengaturkan terima kasih, sini ku periksa lukamu, kata Keng Hei Tian dan dengan bantuan lentera di kamar situ segera ia memeriksa. Untung tak sampai kena tulang. Nanti setelah kulung muri obat tak sampai tiga hari tentu sembuh. Paman Tio di mana ayah dan Paman Tio Suliong tanya Tukan. Jangan khawatir, si Oya, mereka tak apa-apa dan sudah meloloskan diri, sahut Bujang Tua. Waktu Tukan menanyakan tempat beradanya Seng Ayah, Bujang Tua itu tertawa getir, ujarnya, mana aku tahu, si Oya, rawatlah lukamu baik-baik, kelap kita cari beritanya. Keponakankan, kita tak boleh tinggal lama-lama di sini. Tio Pohcu menderita luka, ayahmu bersamanya bersembunyi di lain desa, kapan kalian ayah dan anak akan berjumpa sukar di Ketawi. Maukah kau ikut padaku? Akan kuajarkan seluruh kepandaianku kepadamu, maukah kau menjadi muridku yang keempat? Akhirnya Keng Hei Tian membuka mulut. Tidak, aku tak boleh meremblit dan membuat susah padamu, sahut Tukan tegas. Melihat anak itu bisa memikirkan kepentingan lain orang, makin besarlah rasa suka Keng Hei Tian. Dia tertawa, jika aku takut terseret, masakah aku datang kemari menolongmu? Kepandaian Keng Tai Hiap ini sungguh hebat sekali. Kawanan bangsat itu dapat dikocar kacirkan Keng Tai Hiap seorang diri, Bujang Tua memberi komentar. Memang aku sudah tahu, ayah sering mengatakan tentang Keng Tai Hiap. Kau mau menerima aku sebagai murid, jika ayah mengetahui tentu akan bergirang hati. Suhu, terimalah hormat muridmu, begitulah Tukan merubah pikirannya dan berlutut menjura tiga kali. Diam-diam Keng Hei Tian geli dalam hati, sebenarnya aku tak mau menerima murid. Tapi dalam setengah tahun ini berturut-turut telah menerima empat orang murid. Suhu, aku mempunyai suatu persoalan, setelah berbangkit Lin Tukan lalu mengajukan usul. Eh, kecil-kecil sudah punya soal Keng Hei Tian tertawa. Aku mempunyai seorang kawan yang baik sekali, namanya Li Kong Hei. Ayahnya dan ayahku mengangkat saudara, aku dan dia pun ikut-ikutan angkat saudara. Aku pernah berjanji padanya kelak akan sama-sama belajar. Maka dari itu, Suhu, maukah kau menerimanya sebagai murid juga? Keng Hei Tian tertawa gelak-gelak, haha, kawanmu yang baik itu bukan lain adalah Sam Suhengmu sendiri. Girang sekali Tukan, serunya, kalau begitu, tak lama lagi aku tentu akan berjumpa padanya. Tidak, aku sekarang sedang mencarinya, tetapi aku sudah berjanji akan menerimanya sebagai murid. Meskipun belum resmi tapi karena sudah ku terima, maka dia tetap menjadi Suhengmu. Nanti bila senggang tentu ku ceritakan padamu. Sekarang gantilah pakaian dulu. Dengan mendapat janjimu, Keng Tai Hiap, Li Xiaoya tentu akan diketemukan. Sepasang anak ini tentu bisa berkumpul, kata si bujang tua. Terima kasih telah menonton!